Intro Hai Hai, varasudaders, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang penguasa pedang dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah desa Wumeng Yang memiliki sebuah pedang iblis yang telah tersegel di sana Namun segel itu akan segera berakhir Oleh karena itu Suning yang merupakan penjaga pedang iblis tersebut Dengan segera ia pun akan menyegelnya kembali Namun untuk saat ini kekuatannya tidak mampu melakukan hal itu Dan ia membutuhkan pendekar lainnya untuk membantu menyegel pedang tersebut Di saat itu anaknya yang bernama Yusin sedang bersembunyi di belakang batu Yang membuat ibunya itu langsung menyerangnya Dikerenakan dikira seorang musuh yang sedang menyusup Maka dari itu ia pun menyuruh Yusin untuk keluar karena goa ini sangatlah berbahaya Di saat Yusin berlari ia pun tersengaja bertemu dengan rubah kecil Dan ia pun langsung mengejar rubah tersebut untuk ditangkap Namun rubah kecil itu berhasil lolos dan masuk ke sebuah lorong Terlihat Yusin yang akan mengejarnya sesaat ia pun teringat dengan perkataan ibunya Jika ia dilarang keras untuk keluar dari desa Wumeng karena sangatlah berbahaya Namun disini ia tidak mempedulikannya dan terus saja mengejar rubah tersebut Di saat itu ia pun berhasil menangkap rubah kecil itu Yang tanpa ia sadari jika di belakangnya terdapat beruang besar Yang membuatnya ia lari ketakutan Dengan keadaan terdesak ia pun langsung melepaskan rubah tersebut Agar segera pergi menyelamatkan diri Namun rubah ini justru tidak kabur Melainkan ia melawan beruang besar di sana Yang membuatnya harus kalah melawan beruang itu Dan setelah itu secara tiba-tiba datang seorang pendekar misterius Yang langsung menolong Yusin dari ancaman beruang tersebut Sementara di tempat lain Terlihat seorang pendekar bernama Guangmo dari desa Yudu Datang untuk menemui Suning dalam membantunya menyegel pedang iblis ini Dan dikerenakan perjalanan dari desa Yudu ke desa Wumeng sangatlah jauh Suning menyeru Guangmo untuk beristirahat sejenak Sehingga Guangmo memilih berjalan-jalan keluar yang tak sengaja bertemu dengan Yusin Yang merupakan anak dari Suning Di saat itu pedang iblis pun mengeluarkan aura jahatnya yang dapat dirasakan oleh Guangmo Dengan segera ia pun pergi untuk mengeceknya Dan ia bersama Suning langsung melakukan ritual untuk menyegel pedang iblis tersebut Dengan bersamaan Secara tiba-tiba desa Wumeng diserang oleh pasukan bertopeng yang misterius Yang ternyata kedatangan pasukan ini menginginkan pedang iblis itu Kemudian salah satu prajurit datang mengampiri mereka Yang sedang menyegel pedang iblis Dengan memberikan informasi jika saat ini desa mereka telah diserang oleh pasukan bertopeng Mendengar hal itu membuat ayah dari Suning yang berada disana akan mengeceknya Disana ia pun harus menghadapi pasukan bertopeng Namun ternyata ia tidak bisa mengalahkan mereka Sehingga ia pun tewas disana Bahkan Yusin yang melihat hal itu sangat ingin membantu kakenya tersebut Namun ia diserang oleh pasukan bertopeng ini Setelah itu pasukan bertopeng pun membawa Yusin ke hadapan Suning dan melemparnya Disana Suning yang melihat anaknya yang sudah tidak sadarkan diri menjadi sangatlah marah Yang pada akhirnya guang mau melawan pasukan bertopeng tersebut Untuk memberikan waktu kepada Suning agar segera menyelesaikan penyegelan pedang iblis Namun Suning seketika tidak jadi menyegelnya Karena ia melihat nyawa anaknya yang saat ini sedang terancam Oleh karena itu ia pun memasukkan aura iblis yang berada di pedang itu Kedalam tubuh Yusin dan mengirimnya keluar agar Yusin bisa selamat Kemudian Suning mengeluarkan kekuatan esnya agar gua tersebut menjadi baku Sehingga ia bersama pasukan bertopeng disana akan mati membeku Dan guang mau yang melihat hal itu langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan diri Yang seketika pedang iblis tersebut terbang dan mendekati Yusin Dalam kemudian datang seseorang bernama Master Zihin Dan ia yang melihat aura iblis memasuki tubuh Yusin Ia pun langsung membawanya pergi bersamaan dengan pedang iblis tersebut Namun di dalam perjalanannya terlihat aura iblis di tubuh Yusin masih terus saja keluar dan memperontak Sehingga ia pun memilih untuk singgah sebentar ke desa Yudhu untuk meminta bantuan Dan setelah itu ia tersengaja bertemu dengan wanita yang berasal dari desa Yudhu bernama Kingsu Disana Kingsu segera menghampiri mereka dan langsung menyadari kalau anak kecil tersebut telah dirasuki oleh aura iblis Oleh karena itu ia pun menggunakan kegekuatannya untuk menekan aura iblis di tubuh Yusin Singkatnya Master Zihin telah sampai di desa Yudhu dan bertemu dengan Nenelin yang merupakan pemimpin di desa tersebut Disana Master Zihin mengatakan kalau aura iblis yang berada di pedang itu telah memasuki di tubuh Yusin Dan apabila mereka tidak segera mengelepaskan aura iblis tersebut Maka Yusin akan termakan pedang iblis dan berubah menjadi jahat Yang mana hal tersebut akan sangatlah berbahaya Kemudian Nenelin meminta pedang iblis untuk diserahkan kepadanya Ia pun berjanji akan menyegel pedang ini dan berusaha melepaskan aura iblis di tubuh Yusin Beberapa hari kemudian terlihat Yusin saat ini telah sedar kembali dan bertemu dengan Kingsu Mulai dari sinilah mereka berkenalan satu sama lain Dan disana Kingsu bertanya kepada Yusin tentang keberadaan kakaknya yaitu Guangmo yang sebelumnya pergi ke desa milik Yusin Namun sampai saat ini Guangmo masih belum kembali pulang Mendengar hal itu Yusin tidak mengetahui keberadaannya Dikerenakan ingatannya sedikit demi sedikit telah hilang karena termakan oleh aura iblis Bahkan dia pun merasa heran kenapa ia bisa berada di tempat tersebut Singkatnya terlihat ritual pelepasan aura iblis di tubuh Yusin akhirnya akan dilakukan Disana terlihat Nenelin bersama para tetua di desa Yudu akan memulai melakukan ritual tersebut Namun ternyata mereka tidak bisa melakukannya karena kekuatan iblis tersebut lebih kuat dari mereka Dan pada akhirnya iblis di dalam pedang itu telah masuk ke dalam tubuh Yusin yang hampir mengendalikan tubuhnya Oleh karena itu satu-satunya cara saat ini adalah dengan membunuh Yusin Agar pedang iblis juga ikut mustah Yang membuat Master Zihin tidak akan membiarkan hal itu terjadi Sehingga ia pun menyelamatkan Yusin agar tidak dibunuh oleh mereka Setelah berhasil melakukannya ia sangat marah kepada Nenelin Karena berniat membunuh Yusin Oleh karena itu pedang iblis beserta Yusin ia bawa pergi dari sana Singkatnya Master Zihin membawa Yusin ke tempat tinggalnya yaitu Kota Yong Yang merupakan sebuah perguruan bela diri terkuat saat ini Dan ia memutuskan untuk menyegel pedang iblis tersebut di kotanya Terlihat di sana terdapat Master Hansu yang merupakan pemimpin Kota Yong Yang pada awalnya tidak menyetujui apabila Yusin dan pedang iblis akan disegel di kota ini Namun Master Zihin meyakinkannya kalau ia yang akan bertanggung jawab Karena bagaimanapun juga ibunya Yusin yaitu Suning merupakan kerabat dekatnya Sehingga Master Hansu yang mendengarkan penjelasan tersebut membuat ia akhirnya menyetujuinya Tak lama kemudian Yusin telah terbangun dari pingsannya Ia pun mengetahui kalau dirinya telah dirasuki oleh aura iblis Dan suatu saat nanti ia akan membuat kekacauan di dunia Sehingga ia pun langsung berlutut dan memohon untuk dibunuh Namun di sana Master Zihin tentu tidak akan melakukan hal tersebut Dengan mengatakan jika mulai saat ini Yusin akan diangkat menjadi muridnya Dan akan tinggal di Kota Yong Dikarenakan ingatan Yusin telah hilang Maka dari itu Master Zihin memberikan nama baru bernama Baily Singkatnya beberapa hari kemudian Terlihat Baily bersama seorang murid lainnya sedang melakukan kultivasi mereka Yang saat ini Master Zihin telah memiliki dua orang murid pribadinya Murid pertama yaitu Lanseng Dan murid kedua adalah Baily Di sana mereka sedang melakukan latihan bersama Namun tiba-tiba kekuatan dari aura iblis milik Baily kembali keluar Kemudian Master Zihin langsung menekan kekuatan iblis tersebut Namun seketika Sang Master masuk ke dalam dimensi neraka Dan beruntungnya ia pun berhasil meredakan aura iblisnya Sehingga ia pun kembali keluar dari dimensi neraka tersebut Akan tetapi terlihat tangannya harus terluka akibat pertarungan tadi Kemudian setelah itu ia pun menemui Hongyu Dan memintanya menjaga pedang iblis untuk sementara waktu Sedangkan ia akan melakukan bersmedi selama tiga tahun Yang bertujuan untuk mengumpulkan kekuatannya Dan selama tiga tahun sekali ia akan keluar untuk kembali menyegal pedang iblis tersebut Karena itu satu-satunya cara agar aura iblis di tubuh Baily Bisa ditekan dan tidak bisa keluar kembali Singkatnya saat ini Baily berada di belakang gunung Agar bisa lebih fokus dalam pelatihan bela dirinya Bahkan ia pun berlatih dengan sungguh-sungguh Dan satu-satunya teman yang ia miliki Hanyalah seekor burung peliharaannya Yang ia beri nama Siang Dan beberapa tahun kemudian hingga terlihat Baily yang saat ini sudah dewasa Di saat ia sedang menyendiri seketika langsung diampiri oleh kakak seniornya Di perguruan kota Yong bernama Fuku Di sana Fuku pun merupakan wanita cantik yang mau berteman dengan Baily Dan mereka pun akrab satu sama lain Namun Baily yang merupakan murid Master Jin secara khusus Sehingga di sana ia sering sekali diganggu oleh rekan sepuluh-puluhannya Dan salah satu murid yang sering mengganggunya bernama Lingduan Namun Baily tidak pernah memperdulikan mereka Dan tak pernah membalaskan perbuatan dari Lingduan Oleh karena itu Lingduan bersama teman-temannya Mulai memikirkan cara untuk menjabat Baily Agar melakukan kesalahan Yang pada akhirnya ia pun merencanakan untuk menangkap siang Yang merupakan burung peliharaan Baily Dan ia pun menangkapnya untuk memasak burung tersebut sebagai makanan Melihat burung peliharaannya akan dibunuh membuat Baily menjadi sangat marah Sehingga ia pun menyerang mereka semua Dan dikerenakan kejadian itu membuat mereka semua dipanggil oleh pemimpin di sana Yaitu Master Hansu Tak lama kemudian Lingduan menduduh Baily sebagai penyebab utama kekacauan ini Namun di sana Lanseng yang merupakan satu-satunya sahabat Baily sejak kecil Tentu saja membelanya Dan ia yakin jika Baily bukanlah penyebab kekacauan tersebut Namun bagaimanapun juga burung milik Baily telah melukai tangan Lingduan Dan itu satu-satunya bukti untuk memperkuat kalau Baily telah bersalah Yang pada akhirnya Master Hansu akan menghukum Baily Karena burung miliknya telah menyerang murid lainnya Dikerenakan keputusan tersebut Membuat Lingduan dan teman-temannya merasa sangatlah senang Karena misinya untuk menyebab Baily telah berhasil Sementara di tempat lain di desa Yudu Terlihat saat ini King Su sudah dewasa Yang akan pergi dari desa untuk mencari keberadaan kakaknya Yaitu Kuang Mo Dikerenakan selama 10 tahun kakaknya tersebut masih belum kembali pulang Bahkan tidak hanya mencari kakaknya Saat ini King Su pun berencana pergi ke kota Yong Untuk menemui Yusin yang merupakan teman semasa kecilnya Dengan secara diam-diam ia pun akan keluar dari desa Yudu Namun disana ia seketika mendengar pembicaraan Nene Lin bersama para tetua Yang pada dasarnya Nene Lin sangatlah khawatir dengan keberadaan pedang iblis Dikerenakan ia takut kota Yong tidak mampu menyegel pedang tersebut Apalagi saat ini ia semakin hari semakin tua Maka dari itu ia menginginkan jika King Su yang merupakan cucunya tersebut Segera dilatih oleh para tetua disana Agar suatu saat nanti King Su bisa menggantikan posisinya Sebagai pemimpin di desa Yudu Sehingga King Su yang mendengar semua pembicaraan dari Nene Lin Membuatnya yakin untuk segera pergi dari desanya Karena ia masih belum siap untuk menjadi pemimpin Mengingat dirinya masihlah lemah Singkatnya beberapa hari kemudian Terlihat Lan Seng yang merupakan kakak pertama di perguruan kota Yong Ditugaskan turun gunung untuk mengecek situasi kota Yong saat ini Disini ia pun meminta Baily untuk menjaga dirinya Dan tidak usah mendengarkan ocehan dari para murid lainnya Yang kemudian sebelum pergi Ia pun memberikan sebuah barang kepada Baily yang berguna untuknya Setelah Lan Seng pergi dari perguruan Saat ini Lingduan semakin berkuasa dan kembali meremehkannya Dan ternyata barang tersebut berupa lonceng Yang dimana apabila lonceng itu dibunyikan Maka orang-orang yang berusaha mengganggunya akan terhipnotis Dan akan mengikuti perintah dari Baily Disini Baily mengatakan bahwa mereka akan terus bergerak secara sendiri Yang akan berhenti dalam waktu kurang lebih 4 jam Dan setelah itu ia bersama Fuku pergi meninggalkan mereka Singkatnya di malam hari Terlihat Lingduan bersama teman-temannya akan membalaskan dendam terhadap perbuatan Baily tersebut Sehingga mereka merencanakan sesuatu agar Baily dikeluarkan dari perguruan ini Sementara di tempat lain terlihat King Su yang berada di dalam perjalanan ke kota Yong Tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang memainkan kecapi bernama Aoyang Terlihat Aoyang sedang mengerjai beberapa murid yang mencoba mencuri barang bawaannya tersebut Dan pertemuan itulah yang membuat Aoyang dan King Su mulai berteman Yang mana saat ini Aoyang juga berniat akan pergi ke kota Yong Dan dikarenakan perguruan tersebut sedang mengadakan penerimaan murid baru Maka dari itu King Su akan masuk ke sana agar ia bisa bertemu kembali dengan teman lamanya Yaitu Yusin Terlihat di perguruan kota Yong saat ini beberapa orang di sana sedang mengantri Untuk mendaftar menjadi murid baru Dan di saat King Su akan mendaftar seketika Lingduan sebagai penanggung jawabnya kembali berulah Dengan mengatakan jika perguruan mereka sudah tidak menerima murid wanita lagi Dan beruntungnya di sana ada Fuku yang langsung memperbolehkannya untuk mendaftar masuk ke dalam perguruan mereka Yang membuat King Su mendengarnya menjadi sangatlah senang dan berterima kasih kepadanya Kemudian setelah itu murid baru yang berhasil mendaftar langsung dikumpulkan Yang saat ini mereka harus melewati ujian Yang mana mereka harus bertahan di dalam hutan Dikarenakan hutan tersebut terdapat roh bergentayangan di saat malam harinya Oleh karena itu jika mereka bisa bertahan di sana Maka mereka dianggap lolos memasuki perguruan ini Saat ini semua murid baru dibawa ke hutan kota Yong Yang dipimpin langsung oleh Baili Mereka semua pun disuruh beristirahat terlebih dahulu Sambil menunggu waktu malam akan tiba Sesaat King Su yang melihat Baili seperti sangat mengenalinya Dan merasa orang tersebut adalah yusin Ia bersama O yang menghampiri Baili Namun disini Baili bersikap dingin kepada mereka berdua Dan melihat sikap dingin Baili, King Su menyadari kalau Baili bukanlah yusin Hingga pada malam harinya seluruh murid sudah capek menunggu Dan mereka melihat Baili seperti batung yang terus saja berdiam diri tanpa berbicara apapun Mereka pun merepehkan dan menganggap Baili sebagai senior yang lemah Tak lama kemudian para roh jati hutan itu mulai keluar Yang tentu saja para murid baru menjadi sangat lapaning Padahal para roh tersebut tidak akan menyakiti mereka King Su dan O yang yang menyadari akan hal tersebut Dan memilih untuk tetap tenang sambil menghampiri Baili Dengan bersamaan Ling Duan merencanakan niat jahatnya Yang dimana ia ingin melepaskan dua ekor siluman burung yang dikenal sangatlah jahat Hal tersebut ia lakukan supaya Baili sebagai penanggung jawab diselakan Atas insiden yang akan terjadi Dan salah satu murid akhirnya menjadi korban sesaran dari siluman burung tersebut Melihat hal itu Baili menyadari ada yang tidak beres saat ini Ia pun segera membubarkan para murid dan menyelamatkan salah satu murid yang terluka Terlihat ia pun langsung bertarung melawan siluman burung disana Kemudian O yang pun mencoba membantunya Namun ia justru harus ditangkap oleh siluman tersebut Dan Baili berusaha segera pergi mengejarnya Lalu mereka pun menemukan O yang bersama dengan dua ekor siluman tersebut yang berada di sebuah goa Secara tiba-tiba King Su masuk ke sana dan melawan salah satu siluman burung ini Namun sesaat King Su yang hampir dibunuh oleh burung tersebut Seketika Baili segera melindunginya dan mengorbankan tubuhnya hingga terluka Setelah itu mereka bertiga pun segera pergi keluar Dan O yang melemparkan sebuah bom miliknya Hingga meledakan goa itu bersama dengan salah satu siluman burung disana Singkatnya keesokan harinya Tragedi tadi malam telah diketahui oleh pemimpin perguruan Dan memerahi Lingduan yang tak bisa menjaga murid baru Namun disini Lingduan menyalahkan Baili Karena Baili sebagai penanggung jawab untuk murid baru Fuku pun langsung berusaha membela Baili Karena seharusnya Baili bersama Lingduan yang harus menjaga para murid baru tadi malam Akan tetapi kenapa Lingduan tidak berada di hutan Karena hal tersebut pemimpin perguruan memarahi Lingduan Karena telah membiarkan Baili untuk melakukan tugas seorang diri Dan ia pun akan dihukum atas perbuatannya tersebut Singkatnya di saat makan siang Terlihat Baili pun datang ke sana untuk makan Namun disini ia memilih meja sendiri Dan tidak ingin bersosialisasi dengan para murid lainnya Kemudian Kingsu dan Aoyang mengampirinya dengan menanyakan kondisinya saat ini Namun Baili disana mengatakan jika ia tidak membutuhkan bantuan dari mereka Kemudian Lingduan pun mengampiri mereka berdua Dengan mengatakan untuk tidak usah mendekati Baili Karena Baili merupakan seorang monster yang dijauhi oleh seluruh murid Namun Kingsu dan Aoyang tidak memperdulikan perkataannya tersebut Dengan memilih pergi dari tempat itu Setelah itu Aoyang pun datang mengampiri Baili Yang terlihat kesakitan karena bekas luka sehabis dicagar oleh siluman burung tadi malam Ia pun mengaku merupakan seorang tabib dan bisa menyembuhkan lukanya Namun Baili yang awalnya menolak Seketika ia pun menerima bantuannya tersebut Karena bagaimanapun juga ia tak bisa menyembuhkan lukanya sendiri Sementara itu Kingsu mengampiri Fuku dengan menanyakan Apakah Baili nama aslinya adalah Yusin Disini Fuku menyangkal akan hal tersebut Karena ia tahu sejak dulu namanya adalah Baili bukanlah Yusin Di tempat lain terlihat Lingduan bersama Zhaolin datang mengampiri Baili Ia pun membuat perhitungan kepadanya Karena olah Baili saat ini ia harus dihukum oleh pemimpin perguruan Sehingga Oiyang pun menyadari Kalau siluman burung kemarin malam itu semuanya olah dari Lingduan Yang berusaha mencelakai Baili Karena di tempat kejadian hanya Lingduan yang tak berada di sana Tentu saja Lingduan menyangkal tuduhan tersebut Dan sangat marah kepada Oiyang Yang merupakan murid baru yang sudah berani memfitnanya Karena melihat Oiyang semakin dekat dengan Baili Lingduan juga akan membuat perhitungan kepada mereka berdua Singkatnya latihan berpedang akan segera dimulai Yang dipimpin langsung oleh Lingduan Oiyang pun datang ke sana dengan secara diam-diam Meletakkan ekor hewan di tubuh Lingduan Melihatnya di sana Lingduan mengusir Oiyang Ia pun disuruh untuk membelah kayu bakar saja di dapur Karena hal itulah Oiyang menuruti perintahnya Dan langsung pergi meninggalkan tempat pelatihannya tersebut Sesaat Lingduan menyadari ada ekor hewan di punggungnya Hal itu membuat semua murid baru di sana mentertawakannya Yang tentu saja hal itu membuat Lingduan menjadi sangatlah malu Singkatnya Baili melihat Oiyang yang sedang membelah kayu Ia pun merasa heran karena seharusnya ia saat ini sedang berlatih pedang Mengataui kalau Oiyang disuruh oleh Lingduan untuk melakukan pelatihan Baili akhirnya mengajaknya ke belakang gunung Sebagai ucapan terima kasihnya karena telah mengobati lukanya kemarin Ia pun secara pribadi akan mengajari Oiyang berlatih pedang Setelah selesai berlatih Oiyang pun menceritakan asal-usulnya yang merupakan seorang tabib Dan bukanlah seorang pendekar Alasan ia masuk ke dalam perguruan kota Yong Karena ia ingin menciptakan sebuah obat yang dapat membangkitkan orang yang telah mati Dan orang tersebut adalah kekasihnya sendiri yang saat ini telah tiada Bahkan jasa dari kekasihnya itu juga belum ditemukan Tak lama kemudian Fuku dan Kingsu datang ke sana Namun melihat kedatangan Kingsu dengan segera Baili memilih pergi meninggalkan mereka Sikap Baili yang selalu menyendiri membuat Kingsu dan Oiyang menanyai apa yang sebenarnya terjadi Fuku pun menceritakan kalau Baili dari kecil memang sudah dibedakan oleh Master Xin di belakang gunung untuk berlatih Karena ada aura iblis di dalam tubuhnya Yang seketika Oiyang menyadari jika luka di tubuh Baili tidak bisa disembuhkan Hal itu dikerenakan ada aura iblis tersebut Oleh karena itu mereka semua pun berdiat meminjam tunggu obat milik perguruan Agar Oiyang bisa membuat obat mujarab untuk menyembuhkan luka Baili saat ini Setelah mendengar cerita Fuku Kingsu semakin yakin kalau Baili adalah Yusin teman semasa kecilnya dulu Kemudian mereka pun pergi menemui Hongyu untuk meminjam tunggu obat Supaya Oiyang bisa membuat obat untuk menyembuhkan luka di tubuh Baili Namun Hongyu melarangnya karena tunggu obat milik pemimpin perguruan Yang tidak bisa sembarangan orang memakainya Kemudian Oiyang pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini Sedangkan ia akan berlutut memohon kepada Hongyu agar mendapatkan belas kasihan Ia pun berlutut di sana agar disinkan meminjam tunggu obat Dan Hongyu yang melihat keseriusan Oiyang akhirnya meminjamkannya Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Fuku yang berada di kamar Tiba-tiba dirasuki oleh siluman burung yang saat ini ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya tersebut Di sini Fuku yang telah dirasuki lalu menemui Lingduan Karena Lingduan orang yang telah menyebabkan semuanya ini Lingduan yang melihat siluman burung merasuki tubuh Fuku menjadi sangat ketakutan Ia pun mengatakan yang membunuh siluman burung kemarin bukanlah dirinya melainkan Baily Mengatakan hal tersebut Fuku lalu pergi dari sana Sesampainya di kamar Baily Siluman burung mencoba membunuhnya untuk membalaskan dendamnya Namun saat ini mendekati Baily ia justru terpental Dan dari sinilah ia menyadari kalau di tubuh Baily terdapat aura iblis yang sangat kuat Dengan bersamaan Oiyang masuk ke dalam untuk memberikan obat kepada Baily Siluman itu pun juga ingin membunuhnya Namun ia kembali gagal karena Oiyang ternyata memiliki cimat penangkal siluman Menyadari hal tersebut ia pun segera pergi dari sana Setelah itu Oiyang pun memberikan obat buatannya kepada Baily yang menggunakan tungku obat Sesaat ia pun merasa curiga kenapa Fuku ingin menyerangnya tadi Namun ia memilih diam dan tidak bercerita kepada Baily Hingga keesokan harinya Lingduan kembali bertemu dengan Fuku Ia pun menjadi sangat ketakutan Namun disini siluman burung sudah tidak merasuki tubuh Fuku Yang membuatnya merasa heran karena Lingduan sangat takut kepadanya Hingga mencurigakan mereka berdua dilihat langsung oleh Oiyang yang mengintip dari kejauhan Tak lama kemudian Kingsu datang mengampirinya Ia pun menanyakan kepada Kingsu jam berapa Fuku kembali ke kamar tadi malam Kingsu menjawab kalau Fuku tidak berada di kamar semalaman Dan baru saja kembali ke kamar tadi pagi Mengataui hal tersebut Oiyang segera menemui Baily dan menceritakan kejadian tadi malam Ia pun curiga kalau Fuku dirasuki oleh siluman yang ingin membunuhnya Yang ia tahu siluman tidak akan keluar di siang hari Karena matahari adalah sumber kelemahannya Untuk membuktikan semua omongan Oiyang mereka berdua pun akan mengintai pergerakan Fuku nanti malam Dan di malam harinya terlihat Lingduan kembali dihampiri oleh Fuku yang telah dirasuki siluman burung Di sana Fuku memerintahkan Lingduan untuk mencuri jimat milik Oiyang Dan apabila itu tidak dilakukan ia akan membunuhnya di sana Sehingga Lingduan yang ketakutan akan melakukan perintahnya Dan ia pun secara diam-diam masuk ke kamar Oiyang Namun sesaat ia tidak menemukan keberadaan jimat tersebut Karena tidak menemukan apapun yang ia cari seketika Lingduan segera keluar Namun tiba-tiba Oiyang dan Baily datang ke sana Di sana Baily memaksanya untuk berkata jujur mengenai apa yang telah terjadi saat ini Kalau tidak ia akan mengajarnya Lingduan pada akhirnya mau berkata jujur Kalau yang sebenarnya dirinya lah yang telah melepaskan siluman burung kemarin malam Untuk menjebak Baily Dan saat ini siluman burung sedang merasuki tubuh Fuku untuk membalaskan dendamnya Atas kematian salah satu siluman burung yang dibunuh oleh mereka Tak lama kemudian Kingsu datang ke sana dengan memberitahukan kalau Fuku tidak berada di kamar Mengetahui hal itu Baily mengajak mereka untuk membuat rencana penjebakan Setelah itu Lingduan yang dipinta oleh Baily sedang membawa Fuku ke belakang gunung Dengan alasan ia berhasil mengambil jimat yang ia pinta Namun sesampainya di belakang gunung Mereka dengan segera menyegel siluman tersebut agar keluar dari tubuh Fuku Usaha mereka sebenarnya berhasil Namun tiba-tiba siluman itu justru berpindah dan masuk ke dalam tubuh Lingduan Sehingga Baily dan Oyang segera menyegelnya kembali Namun disini siluman burung tidak mau keluar Dan ia akan berusaha membunuh Lingduan Dan Lingduan yang masih setengah sadar merasakan sakit di tubuhnya Dengan memohon untuk diselamatkan Tentu saja Baily tidak akan membunuhnya Dan satu-satunya cara saat ini adalah menunggu matahari pagi muncul Karena itu adalah kelemahan bagi siluman Sambil menunggu matahari pagi muncul Lingduan terus saja merintih kesakitan di tubuhnya Dan memohon untuk segera diselamatkan Singkatnya matahari pagi pun telah tiba Dan siluman itu berhasil dimusnahkan Lingduan yang tak tahu berterima kasih justru marah kepada Baily Yang tidak segera menyelamatkannya dan membiarkannya merintih kesakitan selama semalaman Namun bagaimanapun juga Lingduan sudah mengakui Kalau ia merupakan dalang dibalik celakanya murid baru kemarin Dan Baily akan melaporkan kepada pemimpin perguruan tersebut Seketika Lingduan menjadi sangat ketakutan Dan memohon kepada mereka semua untuk tidak menceritakan masalah ini kepada pemimpin perguruan Karena ia takut akan dikeluarkan dari perguruan Ia pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi Dan tidak akan mengganggu Baily Sehingga Baily yang males berurusan dengannya Saat ini ia pun memaafkannya Dan tidak menceritakan masalah tersebut kepada pemimpin perguruan Namun ternyata Lingduan hanya berpura-pura meminta belas kasihan Padahal yang sebenarnya ia tetap ingin balas dendam kepada Baily Dan tetap berencana mengeluarkan Baily dari perguruan apapun caranya Singkatnya di malam harinya Terlihat Aoyang berencana pergi turun gunung Yang dimarah murid-murid di perguruan di lerang keras untuk turun gunung Apabila hal itu masih dilakukan Mereka akan dikeluarkan dari perguruan Di sini Baily mencoba menghentikannya Namun Aoyang tetap ingin turun gunung untuk memberikan doa Karena hari itu bertepatan dengan hari meninggalnya kekasih yang ia cintai Di sini terlihat Baily menjadi kasihan melihatnya Ia pun akan menemaninya turun gunung melewati jalur tikus Ia tahu jalur tersebut karena Baily sejak kecil sudah tinggal di perguruan kota Yong Singkatnya King Su saat ini sedang bersama Zhao Lin Ia pun bertanya mengenai seseorang bernama Yusin Zhao Lin berkata tidak ada murid yang bernama Yusin Kemudian ia pun menceritakan jika waktu dulu Master Jin pernah membawa seorang anak ke perguruan kota Yong Namun yang ia tahu orang tersebut adalah Baily dan bukan Yusin Sesaat mereka tak sengaja melihat Baily bersama Aoyang di pinggir danau Yang dimana Aoyang sedang memanjatkan doa untuk mendiam kekasihnya tersebut Di sana Aoyang menceritakan masa lalunya Yang dimana pertemuan pertama dengan sang kekasih Di saat ia mencoba menyelamatkan wanita tersebut Yang bernama Sun Feng Dari serangan binatang buas Setelah itu luka-luka yang ia terima dirawat oleh Sun Feng Mulai dari sinilah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh Namun di saat itu ia harus pergi meninggalkan kekasihnya Karena ia sedang mendarita sebuah penyakit dan harus segera mencari obatnya Setelah ia berhasil menyembuhkan penyakitnya tersebut Ia pun kembali untuk menemui Sun Feng Namun pulau tempat tinggal Sun Feng telah hancur dan tenggelam Bersama dengan seluruh warga di pulau itu Tidak tahu apa penyebabnya Namun mulai saat itu juga ia sangat merasa bersedih Karena kehilangan kekasih yang ia cintai Dengan bersamaan pria bertopeng datang ke kota Yong untuk mencuri pelang iblis Beruntungnya Hong Yu berhasil memukul mundur pria bertopeng Yang membuat pria itu memilih pergi dari sana Kemudian Hong Yu pun segera menyembunyikan lonceng tanda bahaya Dan Bai Li yang mendengarkan lonceng tersebut ingin segera kembali Namun di perjalanan mereka disegat oleh pasukan bertopeng Sehingga pertarungan pun terjadi Tak lama kemudian Lan Seng yang selesai bertugas datang ke sana Dan membantu mereka melawan pasukan bertopeng Di perguruan kota Yong Terlihat pria bertopeng yang ingin kabur ternyata berhasil dikepung oleh para murid Dan sesaat King Su melihat gelang miliknya bersinar Yang dimana hal tersebut menandakan kakaknya itu Guang mau berada dekat dengannya Namun di saat ia lengah Seketika ia pun ditanggap oleh pria bertopeng Yang mengira pria tersebut merupakan kakaknya Beruntungnya Lan Seng berhasil memukul mundur pria bertopeng tersebut Dan segera pergi dari sana Saat ini Bai Li dan O yang dimarahi oleh Mas Ransu Karena melanggar peraturan yaitu turun gunung Mereka berdua pun akan diberikan hukuman yang sangatlah berat Namun di sana Lan Seng mencoba memujuk pemimpin perguruan Agar memberikan hukuman yang ringan kepada mereka berdua Karena bagaimanapun juga Bai Li dan O yang memiliki jasa Dalam melawan pasukan bertopeng tadi malam Yang ingin memasuki wilayah perguruan kota Yong Kemudian Mas Ransu pun menerima permintaannya tersebut Dan memaafkan kesalahan Bai Li dan O yang untuk saat ini Setelah itu Lan Seng mengumpulkan seluruh murid di perguruan Untuk segera turun gunung dalam memeriksa kondisi saat ini Apabila mereka menemukan pasukan bertopeng Maka mereka semua harus segera melapor kepadanya Dengan bersamaan Nenelin datang ke sana Nenelin saat ini ingin menemui Mas Ransu Mengetahui Nenelin merupakan pemimpin desa Yudhu Dan Seng segera membahanya masuk Yang ternyata kedatangan Nenelin saat ini ingin memeriksa keadaan pedang iblis Ia hanya ingin memastikan pedang tersebut baik-baik saja Namun Mas Ransu tidak mengizinkannya Karena meskipun dia seorang pemimpin yang berat memberikan izin saat ini adalah Mas Zihin Kemudian Nenelin menanyakan keberadaan Mas Zihin saat ini Sehingga Mas Ransu menjawab kalau Mas Zihin masih berada di tempat pengasingan Dan sedang bersemedi selama 3 tahun untuk memperkuat kekuatannya Agar bisa kembali menyekel pedang iblis Dikerenakan tidak mendapatkan izin untuk mengecek keberadaan pedang iblis Dan Nenelin memutuskan untuk tinggal sementara di kota Yong Di sana Lanseng yang mengantar Nenelin sesaat ditanyai tentang Kadan Yusin Salah satu anak yang dibawa oleh Mas Zihin di saat dulu Di sini Lanseng berpura-pura tidak tahu Dan ia berkata Mas Zihin di saat dulu tidak pernah membawa seseorang kembali ke kota Yong Dan Nenelin hanya tersenyum mendengarkan perkataan darinya Terlihat Nenelin sangat terkejut karena cucunya saat ini berada di sana Namun ia bersama Kingsu memilih untuk diam Agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada Lanseng Singkatnya di malam harinya Terlihat Nenelin memarahi Kingsu yang pergi tanpa mengabarkan apapun Karena tindakan Kingsu membuat semua orang di desa Yudu menjadi sangat khawatir Kingsu menjawab ia datang ke kota Yong Untuk mencari Yusin dan mencari keberadaan Guangmo Sesaat ia mengatakan kalau gelang miliknya bersinar Di saat pria bertopeng yang ingin mencuri pedang iblis datang ke perkuruan Yang dimana hal tersebut menandakan pria bertopeng adalah Guangmo Namun di sini Nenelin tidak percaya akan hal tersebut Apabila Guangmo masih hidup Ia tak akan mungkin menyerangnya Secara Kingsu adalah adiknya sendiri Setelah itu Kingsu dipinta neneknya untuk pergi ke pavilion tempat pedang iblis disegel Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah pedang iblis baik-baik saja Namun Disa tak akan kesana seketika Lanseng langsung menyerangnya Yang membuat gelang pendeteksi keberadaan Guangmo menjadi hancur Di sini Lanseng meminta maaf karena ia kira Kingsu adalah penyusup Dan sebagai permintaan maafnya ia pun berniat akan memperbaiki gelang tersebut Di malam harinya Kingsu mengatakan kepada Nenelin Jika semua orang di perguruan tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Yusin Dan kemarin Shaolin sempat memberitahukan kepadanya Kalau ada seseorang yang bernama Yusin Namun dia masih belum yakin apakah pria itu Yusin atau bukan Oleh karena itu ia beserta neneknya mencoba pergi untuk mengecek Sesaat Bai Li bersama Oyang melihat Kingsu bersama Nenelin yang seperti akrab satu sama lain Saat bertemu dengan seseorang yang bernama Yusin Nenelin mengatakan kalau pria itu bukanlah Yusin yang mereka cari Karena ia kenal betul sifat dan wajahnya Tak lama kemudian keberadaan mereka berdua kepergok oleh Lanseng Dari sinilah ia tahu kalau Kingsu merupakan cucunya Nenelin yang berasal dari desa Yudhu Karena sebelumnya di saat mendaftar masuk mencari murid baru Kingsu sempat mengaku kalau ia bukanlah berasal dari desa Yudhu Melainkan seorang pengelana Di tempat lain terlihat Bai Li merasakan kalau Yusin yang dia cari oleh Kingsu merupakan dirinya Karena ia merupakan satu-satunya anak yang dibawa oleh Master Zihin dulu Ditambah lagi di tubuhnya terdapat aura iblis Namun ia merasa bingung apabila ia benar-benar Yusin Kenapa Lanseng dan Master Zihin terus saja menutupi identitasnya Ho Yang pun menjawab mungkin saja Lanseng ingin keberadaan Bai Li menjadi aman Karena mengingat aura iblis di tubuh Bai Li sedang diincar oleh pria bertopeng Karena merasa penasaran Bai Li mengampiri Lanseng untuk menanyakan identitas aslinya Lanseng akhirnya berkata jujur dan mengiakan kalau Bai Li adalah Yusin Di saat dulu ingatannya setelah hilang di makan aura iblis Maka dari itu Master Zihin mengganti namanya agar keberadaannya saat ini menjadi aman Tak lama kemudian Kingsu datang ke sana Dan Lanseng segera menyuruh Bai Li untuk segera masuk ke dalam Saat ini Kingsu telah diusir dari perguruan karena dianggap mata-mata dari desa Yudu Di sini Kingsu meminta maaf atas semuanya tersebut Alasan ia masuk ke perguruan semata-mata hanya ingin mencari Yusin Dan ia tidak berniat melakukan kejahatan apalagi menjadi mata-mata dari desa Yudu Tidak hanya itu Fuku juga jadi membencinya Ia pun mengembalikan gelang milik Kingsu yang berhasil diperbaikinya Dan ternyata saat ini kilang tersebut sudah tidak memiliki energi spiritualnya lagi Yang membuat ia tidak bisa mendeteksi keberadaan Guangmo Sisaan Tufu Kupu miliknya yang mengabarkan kalau saat ini Nenelin berada di pavilion Ternyata Nenelin saat ini ingin memaksa masuk ke dalam Ia pun tidak ingin mengembalikan pedang iblis Melainkan hanya ingin mengecek keadaannya saja Damun Hongyu sebagai penjaga pavilion bersikeras melarang Nenelin untuk masuk Yang pada akhirnya pertarungan pun terjadi di sana Di dalam pertarungan itu pria bertopeng kembali datang ke sana Dan memanfaatkan kesempatan untuk mencari pedang iblis tersebut Nenelin tentu saja tidak ambil diam Ia segera masuk secara paksa dan berhasil menghentikan pria bertopeng Namun pedang iblis tersebut berhasil diambil oleh pria bertopeng Tidak hanya itu Nenelin juga terluka akibat terkena pedang tersebut Tak lama kemudian Lan Seng dan Hongyu datang ke sana Dan nyawa Nenelin bisa selamat Karena tidak berhasil mendapatkan pedang iblis tersebut Membuat pria bertopeng segera meninggalkan pavilion Dan lalu Lan Seng pun berusaha untuk mengejarnya Singkatnya saat ini Nenelin dalam kondisi sekarang Di sini Lan Seng datang ke sana dengan mengatakan Kalau ia gagal menangkap pria bertopeng Dan lalu Fuku menyuruh Lan Seng untuk keluar Dan ia akan membantu Gingsu dalam merawat Nenelin tersebut Ia pun memberikan obat kepada Gingsu untuk Nenelin Namun saat ini sikapnya masih dingin kepada Gingsu Di saat mereka keluar Dan Gingsu mengatakan jika ia datang ke perguruan kota Yang hanya ingin mencari Yusin Dan neneknya hanya kebetulan datang ke sana Untuk mengejek pedang iblis Dan ia bukanlah seorang mata-mata atau orang seruan dari neneknya Seperti apa yang dituduhkan oleh mereka Mendengar hal tersebut Fuku pun mencoba Untuk mempercayai perkataannya itu Tak lama kemudian Lan Seng pun mengampiri mereka Dan saat ini ia meminta bantuan Gingsu Karena Gingsu memiliki kupu-kupu pelacak Untuk melacak keberadaan pria bertopeng saat ini Lalu setelah itu Gingsu mulai menyebar kupu-kupu pelacak miliknya Dan merasa tinggal menunggu kabar dari kupu-kupu pelacak tersebut Apabila berhasil menemukan keberadaan pria bertopeng Tak lama kemudian Ling Duan memberikan informasi Yang dimana ada penduduk desa yang tewas secara mengenaskan Dan belum tahu apa penyebabnya Kemudian Lan Seng pun diberikan perintah Oleh pemimpin perguruan untuk segera mengecek kondisi saat ini Mendengar hal itu ia pun segera mengumpulkan beberapa murid Agar segera mengecek kondisi desa Yong saat ini Kemudian Bai Li dan O yang mengampirinya Dan meminta Lan Seng untuk mengirim mereka turun gunung Dan ikut menjalankan misi saat ini Di sini Lan Seng pun menyetujuinya Dan meminta mereka untuk berhati-hati Lalu Zhaolin datang ke sana dengan memberikan informasi Kalau King Su telah menemukan keberadaan pria bertopeng Dari kupu-kupu pelacak Mendengar hal itu Lan Seng mempercayakan misi tersebut Kepada Bai Li dan O yang Sementara ia bersama King Su mencari keberadaan pria bertopeng Singkatnya di saat berada di desa Terlihat Bai Li dan O yang melihat jasad warga yang mati mengenaskan O yang melihat pria tersebut bukanlah tewas dibunuh oleh seseorang Melainkan terlihat seperti dibunuh oleh siluman Ia pun mengataui hal tersebut karena ia merupakan seorang tabib Yang biasa menangani hal-hal yang mengerikan Sementara itu Lan Seng dan King Su yang mengikuti kupu-kupu pelacak Telah menemukan selai kain yang ada bercak darahnya yang diduga milik pria bertopeng Di saat itu para warga berlari ketakutan karena ada siluman yang datang menyerang Bai Li meminta O yang untuk menyelamatkan para warga sedangkan ia akan pergi mengeceng Lalu tak lama kemudian tanpa disadari Bai Li memasuki sebuah portal Yang tiba-tiba membawanya kembali ke desa Wumeng Sedangkan di sisi lain terlihat pria bertopeng saat ini sedang terluka Ia pun sadar akan adanya seseorang yang datang ke sana Ia pun datang segera mematikan api tersebut dan bersembunyi Yang ternyata yang datang adalah King Su dan Lan Seng Sementara saat ini Bai Li melihat masa lalunya di waktu kecil yang berlari ketakutan Bai Li pun menyadari kalau anak itu adalah dirinya di masa dulu Namun ia masih belum bisa mengingat apapun mengenai masa lalunya saat ini Secara tiba-tiba ia pun diserang oleh siluman ular berkepala sembilan Yang membunuh salah satu warga saat ini Dengan bersamaan O yang ternyata berhasil ditangkap oleh pria bertopeng lainnya Pria itu meminta pedang iblis kepada Bai Li agar segera diserahkan O yang pun menyuruh untuk pergi dan tak usah memperdulikannya Namun seketika salah satu tangan O yang dipotong hingga putus Hal itu membuat Bai Li menjadi sangat marah Dan mengeluarkan kekuatan dari aura iblis di tubuhnya Dikarenakan sudah dikendalikan oleh aura iblis Seketika Bai Li berlari begitu cepat untuk kembali ke perguruan Dan mengambil paksa pedang iblis Hong Yu yang menjaga pedang tersebut ikut menjadi korban kebrutalan dari Bai Li Di tempat lain terlihat langseng telah tiba di desa Dan mendapatkan kabar kalau Bai Li dan O yang berada di dalam portal tersebut Mendengar hal itu ia pun segera masuk ke dalam Ia pun harus berada dengan siluman ular berkepala sembilan Yang dimiliki oleh pria bertopeng Dan terlihat O yang sudah tidak berada di sana Sehingga pertarungan pun terjadi Namun ia yang kalah melawan ular tersebut dan hampir saja terbunuh Kemudian Bai Li yang telah tiba langsung membunuh siluman ular berkepala sembilan Dengan pedang iblis yang dipegangnya saat ini Bai Li yang sudah dirasuki oleh aura iblis dan hilang kendali Juga ingin membunuh lanseng Beruntung saja Master Zihin datang tepat waktu dan berhasil menghentikan semuanya itu Singkatnya saat ini pedang iblis kembali disegel Dan segel itu diperkuat oleh Master Zihin yang telah keluar dari semedinya selama 3 tahun Ia pun mengatakan kepada Master Hansu Kalau ia memiliki waktu 1 bulan saja untuk keluar Dan setelah itu ia akan kembali melakukan bersemedi selama 3 tahun lagi Disini ia meminta Master Hansu agar memperketat pencajahan di perguruan saat ini Tak lama kemudian Bai Li datang berlutut dan memohon maaf atas semua kejadian saat ini Ia pun siap menerima hukuman meskipun ia harus dibunuh sekalipun Karena ia hampir saja mencelakai lanseng Disini Master Zihin mengatakan kalau lanseng saat ini baik-baik saja Dan ia juga tak akan mungkin membunuh Bai Li Saat ini mereka pun telah menyadari kalau pedang iblis tidak boleh berjauhan dengan Bai Li Apabila jarak mereka sangat jauh maka aura iblis di tubuh Bai Li akan mudah keluar Oleh karena itu Master Hansu dan Master Zihin sepakat untuk mengurung Bai Li di dalam goa Dan menyegel dia bersamaan dengan pedang iblis Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bai Li yang akan dikurung di dalam goa Tiba-tiba King Su datang memanggilnya dengan nama Yusin Dan Bai Li yang mendengarnya langsung melihat ke belakang Sehingga itulah yang menandakan kalau Bai Li adalah Yusin Yang merupakan orang yang dicari oleh King Su selama ini Dan seketika Aoyang kembali sehat datang kesana dengan menahan King Su Ia pun mengatakan kalau Bai Li saat ini sedang dikurung demi kebaikannya Namun disana King Su tetap tidak peduli Dan ia berjanji akan mencari cara untuk membebaskan Bai Li saat ini Bai Li yang sudah berada di dalam goa Saat itu Master Zihin menjelaskan jika ia tidak menghukum Bai Li Melainkan ia membiarkannya untuk berada di dalam goa Agar Bai Li bisa lebih berfokus dalam pelatihan bela dirinya Agar nanti Bai Li bisa mengontrol aura iblis di tubuhnya Dan tidak dikendalikan lagi oleh aura iblis Kemudian disana ia pun disegel bersamaan dengan pedang iblis Di tempat lain Aoyang pun menemui Bai Li Yang saat itu ia ingin pamit untuk pergi dari perguruan Karena misinya saat ini sedang mencari ramuan obat yang dapat menghidupkan orang mati Sehingga mereka berdua pun berjanji akan bertemu kembali suatu saat nanti Singkatnya setelah meninggalkan perguruan Terlihat Aoyang dihampiri oleh seorang pria yang bernama Tuan Lei yang merupakan pemimpin sekte king Alasan ia menemuinya karena Tuan Lei ingin mengajak Aoyang untuk bergabung dengan sektenya Bahkan siap akan memproduksi obat-obatan untuk Aoyang dalam melakukan percobaan Dan mendengar permintaan itu yang sangat menarik membuat Aoyang pun menyetujuinya Setelah beberapa tahun berada di dalam goa Terlihat Bai Li secara perlahan bisa mengendalikan kekuatan aura iblis di tubuhnya Dan ia pun menggunakan pedang iblisnya untuk berlatih bela diri Namun sesaat ia teringat dengan Geng Su yang memanggil namanya dengan sebutan Yusin Karena terus teringat dengan Geng Su yang membuat aura iblis semakin kuat menguasai tubuhnya Ia pun mencoba melawan aura iblis tersebut dengan memukul goa itu Hingga tangannya terluka Tak lama kemudian Lan Seng pun datang ke sana dan segera menghentikan Bai Li Bahkan ia pun membalut tangannya yang saat ini terluka Sesaat Lan Seng memberikan sarung pedang kepada Bai Li untuk pedang iblis tersebut Di sana Lan Seng mengatakan jika sarung pedang ini dapat mengunci aura iblis di dalam pedang itu Setelah itu Lan Seng segera menemui pemimpin perguruan agar segera melepaskan Bai Li Karena ia yakin selama beberapa tahun ini Bai Li telah bisa mengendalikan aura iblis di tubuhnya Bahkan di sini Fuku juga membujuk pemimpin perguruan agar mengeluarkan Bai Li Dan karena terus dibujuk oleh mereka berdua Maka Mas Ransu akhirnya menyetujuinya Singkatnya informasi mengenai Bai Li yang telah keluar dari goa diketahui oleh Lingduan Ia pun merasa kesal karena orang yang ia benci saat ini sudah berada di sekitar mereka Di sini pun para murid membicarakannya Kalau Bai Li telah menjadi pendekar kuat Yang menguasai aura iblis di tubuhnya Karena hal tersebutlah Mas Ransu akan menikahkan dengan Fuku Yang ternyata Fuku merupakan anak dari Mas Ransu Mendengar berita palsu itu membuat Lingduan menjadi kesal Karena selama ini ia menyimpan rasa kepada Fuku Dan tidak akan membiarkan Bai Li menikah dengan Fuku Di tempat lain terlihat Bai Li saat ini sedang menyapu halaman di perguruan Dan ia pun selalu membawa pedang iblis bersamanya Sesaat Fuku datang mengampiri dan memberikan makanan untuknya Karena ia tahu selama beberapa tahun ini Bai Li tidak pernah makan enak Namun di sini Bai Li menolak makanan tersebut karena ia dilarang memakan daging Mengetahui hal itu membuat Fuku menjadi kecewa kepadanya Namun Bai Li yang melihat pengorbanan Fuku untuknya Akhirnya ia pun menerima makanan tersebut Kemudian mereka pun duduk berbincang satu sama lain Yang dimana Bai Li saat ini sikapnya sangat kaku dan berbicara seperlunya saja Hal itu disebabkan Bai Li yang jarang bersosialisasi dengan orang lain Karena selama ini ia selalu sendirian Dan hal tersebut membuat Fuku sangatlah kasihan melihatnya Tak lama kemudian Lingduan melihat mereka yang sedang berduaan Dan rasa jemburunya pun keluar dan menyuruh Fuku untuk jauh dari Bai Li Meskipun Bai Li bisa mengandalikan aura iblisnya Namun tidak menutup kemungkinan Bai Li kembali dirasuki aura iblis dan membunuh Fuku Di sini Fuku tidak peduli dengan perkataannya tersebut dan membawa Bai Li untuk pergi dari sana Singkatnya Bai Li pergi ke belakang gunung Ia pun sesaat teringat waktu itu ia hilang kendali dan hampir membunuh Lan Seng Oleh karena itu ia pun mulai kepikiran mengenai dirinya yang merupakan seorang monster Dan tak lama kemudian Lan Seng pun datang ke sana Karena mendengarkan cerita dari Fuku Kalau Bai Li telah diganggu kembali oleh Lingduan Sehingga ia pun memintanya untuk bersabar Karena apabila dia emosi maka aura iblis dengan mudah merasukinya Setelah itu Lan Seng menemui Hong Su Di sana ia mengatakan jika ia akan pergi ke desa Yudhu untuk menemui King Su Karena Master Xin saat ini belum keluar dari meditasinya Dan satu-satunya orang yang bisa menekan aura iblis dari tubuh Bai Li untuk sementara waktu Hanyalah King Su Karena di saat dulu King Su pernah melakukannya Setelah itu Lan Seng pun akan pergi ke desa Yudhu Dan berpamitan dengan mereka berdua Sesaat Fuku memberikan hadiah berupa gantungan pedang kepadanya Namun Lan Seng tidak mau menerimanya karena ia tidak memerlukan gantungan tersebut Dan hal itu membuat Fuku menjadi patah hati Karena gantungan itu ia buat khusus untuk orang yang ia cintai Di saat kembali Fuku yang selalu membuang gantungan tersebut Dan Bai Li yang melihatnya pun segera mengambil gantungan itu Namun di sana Lingduan datang kembali mengganggunya Karena ia berpikir orang yang membuat Fuku menjadi bersedih adalah Bai Li Terlihat semua murid ingin mendekatinya dan menyerangnya Namun di sini Bai Li hanya berteriak dan mengeluarkan aura iblis di tubuhnya Yang membuat semua murid terbental Ia pun memegang pedang iblis yang saat ini selalu bersamanya Dan melihat hal tersebut semua murid termasuk Lingduan semakin takut kepada Bai Li Singkatnya keesokan harinya Terlihat Zhaolin mengumpulkan semua murid dan menyebarkan berita palsu Mengenai kalau Mas Ransu yang ingin menikahkan Bai Li dengan Fuku Dan berita palsu itu pun menyebar luas yang membuat semua murid merasa heran Kenapa Mas Ransu mau melakukan hal tersebut Yang tanpa mereka sadari Kalau pemimpin perguruan berada di sana dan memarahi mereka Dikarenakan sudah membuat berita palsu Sehingga Zhaolin sebagai dalang semuanya ini dihukum atas perbuatannya Ia pun disuruh menyalin gulungan kitab selama sebulan di perpustakaan Secara kebetulan saat ini Bai Li juga berada di perpustakaan tersebut Dan menyalin isi gulungan kitab untuk mengisi waktu luangnya Zhaolin yang melihatnya di sana sedikit merasa ketakutan Karena takut Bai Li berubah menjadi iblis dan membunuhnya Namun seperti biasa Bai Li tidak pernah memperdulikan orang-orang yang mengganggunya tersebut Di tempat lain terlihat Lan Seng akhirnya tiba di desa Yudu Dan bertemu dengan nenek Lin bersama King Su Di sini Lan Seng ingin mengajak King Su untuk kembali ke perguruan kota Yong Agar bisa menemui Bai Li Karena saat ini King Su satu-satunya orang yang bisa menekan aura iblis Di tubuh Bai Li untuk sementara waktu Mendengar hal itu King Su pun tentu saja ingin melakukannya Karena ia sangat ingin bertemu dengan Bai Li Sementara Bai Li yang saat ini sedang melakukan pekerjaannya Seketika melihat jendela yang terbuka dengan sendirinya Ia pun mengampiri jendela tersebut untuk ditutup kembali Namun siapa sangka pria bertopeng telah berada di sana dan mengambil pedang iblis Zhaolin yang melihat itu berusaha merebut pedang iblis agar tidak dicuri Namun seketika ia harus terbunuh oleh pedang iblis yang digunakan oleh pria bertopeng Dan Bai Li yang melihat hal itu segera menyerang pria bertopeng Sehingga pertarungan pun terjadi Di saat bertarung pria bertopeng mencoba kabur dari sana Karena gagal mendapatkan pedang iblis Namun Bai Li tentu saja tidak membiarkannya lulus begitu saja Sehingga ia pun terus mengejar dan menyerang pria bertopeng Yang pada akhirnya pria bertopeng kalah melawan Bai Li Bahkan ia pun terluka di tangan kanannya akibat terkena pedang iblis Dan merasa telah kalah ia pun segera pergi dari sana Sesaat Bai Li teringat dengan Zhaolin diperpustakan Ia pun segera kembali dan ternyata nyawa Zhaolin sudah tidak bisa diselamatkan Kemudian Lingduan dan beberapa murid lainnya datang ke sana Dengan melihat kejadian itu Bai Li akhirnya dituduh sebagai pembunuh Zhaolin Namun di sini Bai Li sangatlah kesal kepada mereka semua karena ia bukanlah pembunuhnya Sehingga kebenciannya itulah yang membuat aura iblis tiba-tiba merasukinya kembali Dan menyerang Lingduan beserta para murid lainnya Tak lama kemudian Mas Ransu pun datang ke sana Dan mereka pun bersama-sama menyegel Bai Li menggunakan formasi pedang Akan tetapi mereka tetap kalah kekuatan dan terlempar oleh kekuatan aura iblis Namun di sini Bai Li muntah darah dan pingsan di tempat Setelah itu ia pun disegel di dalam sebuah tempat oleh Mas Ransu Dan ia yang telah sadar merasa sangatlah bersedih karena ia kembali membuat kekacauan Yang kemudian Bai Li mencoba kembali menekan aura iblis di tubuh dengan caranya sendiri Di tempat lain Lingduan meminta keadilan untuk Zhaolin Dan ia pun yakin jika Zhaolin tewas dibunuh oleh Bai Li Oleh karena itu ia mau Bai Li diusir dari perguruan ataupun dibunuh Namun Hongyu yang berada di sana tidak setuju dengan perkataan Lingduan Karena yang berhak memutuskan adalah Mas Rzihin beserta Lanseng Karena mereka berdualah yang bertanggung jawab atas semua perbuatan Bai Li Sehingga Mas Ransu pun menyetujui usul dari Hongyu Yang membuat Lingduan menjadi sangat kesal dan marah Di tempat lain terlihat Fuku bersama Hongyu secara diam-diam melepaskan Bai Li Dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan perguruan karena saat ini Bai Li dalam bahaya Mereka pun yakin membunuhnya bukanlah Bai Li Maka dari itu mereka akan menyelidiki kasus pembunuhan tersebut Dan mencari bukti agar Bai Li tidak bersalah Dan disini Bai Li yang tak bisa berbuat apa-apa akhirnya menuruti perintah mereka Sehingga ia pun pergi bersama pedang iblis yang dibawanya saat ini Terlihat Bai Li mulai berkelana Namun karena dari awal Bai Li tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar Hal tersebut membuatnya kebingungan harus pergi kemana Dan setelah berjalan cukup jauh ia pun tiba di sebuah kota yang tak ia kenal Sesaat ia melihat ada seorang pemuda yang sedang menggunakan sihir terbang Karena tidak bisa mengendalikan sihir tersebut Pemuda itu pun membuat kekacauan di pasar Kemudian Bai Li pun segera menghentikan papan terbangnya Dan pemuda itu pun langsung terjatuh Pemuda tersebut bernama Li Li yang berasal dari keluarga Fang Yang sangat kaya raya di kota tersebut Saat ini Li Li bisa dikatakan sangat menginginkan memiliki ilmu bela diri Dan melihat Bai Li seperti seorang pendekar Yang pun memintanya untuk diajari cara bela diri Namun disini Bai Li tidak peduli dengan permintaannya tersebut Dan pergi meninggalkan tempat itu Setelah itu terlihat para warga meminta ganti rugi Atas apa yang telah diperbuat oleh Li Li di pasar Dan Fei yang merupakan kakaknya Li Li harus mengurusi masalah yang ditimbulkan oleh adiknya tersebut Li Li lalu mengampirinya sambil meminta maaf kepada Fei Ia pun berjanji tidak akan membuat masalah ini lagi Di tempat lain Terlihat Bai Li tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Gong yang langsung menariknya Dan melihat Bai Li seperti seorang pendekar Ia pun menawarkan informasi apapun yang ingin ia tanyakan Disini Bai Li menanyakan keberadaan seorang pria yang bernama Oyang Dan Gong mengatakan kalau kota ini memang tempat tinggalnya Oyang Oleh karena itu jika Bai Li ingin mengataui lebih dalam tentang rumahnya Oyang Maka Bai Li harus membayar uang kepadanya Mendengar hal itu membuat Bai Li ingin pergi dari sana Karena dari awal ia tidak memiliki uang Namun disini Gong yang merasa kasihan kepada Bai Li Lalu memberitahukan informasi itu secara gratis Dengan mengatakan kalau rumah Oyang berada di kota bagian barat Sehingga Bai Li yang mendengarkan hal itu segera pergi ke sana Tanpa berbicara apapun kepada Gong Di saat malam hari Bai Li akhirnya berhasil menemukan rumah Oyang Namun karena dikunci dari luar ia pun terbang agar bisa masuk Terlihat rumah tersebut kosong dan tidak berpenghuni Sehingga melihat hal itu Bai Li memilih untuk beristirahat di sana Di saat pagi hari telah tiba Ia pun masih tertidur di luar Yang membuat Liu sangatlah terkejut melihat Bai Li berada di sana Namun seketika Bai Li mengeluarkan kekuatannya dan pergi dari tempat itu Di tempat lain Lan Seng akhirnya telah kembali bersama King Su Ia pun sangat terkejut setelah mendapatkan kabar Kalau Bai Li telah meninggalkan perguruan kota Yong Disini Ling Duan mengatakan kalau Bai Li telah membunuh Zhao Lin Dan ia mau Bai Li harus segera dihukum Namun disini Lan Seng tidak percaya kalau Bai Li adalah pembunuhnya Oleh karena itu ia pun meminta izin kepada Mas Ransu untuk menyelidiki kasus Kasus kematian Zhao Lin Di sisi lain Bai Li yang kelaparan ingin membeli makanan Namun karena ia tidak memiliki uang penjual itu pun mengusirnya dan menyuruhnya untuk pergi ke rumah keluarga Fang Karena disana keluarga Fang sering memberikan makanan gratis untuk para pengemis Mendengar hal tersebut ia pun segera pergi ke sana dan mengantri makanan Terlihat Bai sedang memberikan makanan gratis kepada orang-orang Dan sesaat ia pun melihat Bai Li yang terlihat tubuhnya sangatlah sehat Yang mampu bekerja tanpa meminta makanan Namun disini Bai Li hanya terdiam dan tidak memperdulikan perkataannya Dan tetap meminta makanan tersebut Karena merasa kasian melihatnya Bai pun memberikan ia makanan Setelah itu Fei mengampirinya dan mengajaknya untuk bekerja di keluarga Fang miliknya Dengan imbalan ia akan dibayar dan diberikan makanan Sehingga Bai Li yang tak ada pilihan menerima tawaran tersebut Terlihat ia pun disuruh membersihkan halaman Dan Liu pun menjadi senang karena Bai Li saat ini bekerja untuk keluarkannya Ia pun berencana membujuk Bai Li agar mau mengajarinya bela diri Ia pun mencoba batu gioksir miliknya dan terbang menggunakan sebuah papan Hal itu dilakukannya untuk mencari perhatian agar Bai Li mau menjadikannya sebagai muridnya Namun tetap saja Bai Li tidak memperdulikannya Kemudian Fei pun datang ke sana dengan membawa Liu untuk segera pergi dari sini Karena telah mengganggu pekerjaan Bai Li Di tempat lain terlihat Aoyang saat ini bertemu dengan Guangmo Yang merupakan sahabat lamanya Dan ternyata Guangmo belumlah mati Disini Aoyang menanyakan kepadanya tentang Guangmo yang tidak kembali ke desa Yudhu Namun disini Guangmo tidak memberikan jawaban yang jelas Dan dikarenakan waktu mereka sangatlah singkat Sehingga mereka pun berpisah kembali Terlihat saat ini Aoyang pun membawa seorang wanita tua yang bernama Bibitong Yang merupakan orang yang merawatnya selama ini Di tempat lain Lanseng sangatlah mengkhawatirkan Bai Li Yang sudah sebulan keberadaan Bai Li belumlah diketahui Disini Fuku pun memintanya untuk bersabar Karena saat ini Kingsu sedang berusaha mencari keberadaannya Ia pun yakin Kingsu pasti berhasil menemukan keberadaan Bai Li Dan Lanseng juga berharap seperti itu Terlihat Kingsu masih berkelana mencari keberadaan Bai Li Menggunakan kupu-kupu pelacak miliknya Singkatnya Liu terus saja mengganggu dan meminta diajarkan bela diri Disini Bai Li mengatakan dia berasal dari perguruan kota Yong Dan setiap murid dilarang mengajari bela diri ke siapapun Namun Liu yang keras kepala mengejarnya Dan tak sengaja menyentuh pedang iblis yang membuat Liu terpental Sehingga Gio sir miliknya terjatuh Dan Bai Li yang melihatnya pun berniat mengembalikan Gio tersebut Singkatnya Bai Li pun dipanggil oleh Fai dan diberikan sejumlah uang yang sangatlah banyak Yang ternyata uang tersebut sebagai bayaran untuk Bai Li Agar mau mengajari bela diri kepada Liu yang merupakan adiknya Namun disini tentu saja Bai Li menolak uang tersebut Karena ia tak bisa mengajari bela diri milik perguruhannya kepada orang lain Karena hal tersebutlah Bai Li berniat pergi dari sana dan berhenti bekerja Dan disaat ia ingin pergi tiba-tiba ia pun dihampiri oleh pelayan milik Liu Disini Bai Li pun dituduh sebagai pencuri karena sudah mengambil batu giok sihir milik Liu Dan Liu lalu datang kesana dengan menghentikan kegaduan itu Yang kemudian Bai Li mengembalikan batu gioknya sambil mengatakan Kalau ia tidak mencuri batu giok itu melainkan Liu sendiri yang menjatuhkannya Tak lama kemudian datanglah Paman Hu yang merupakan seorang keamanan di kota itu Ia pun dipanggil oleh pelayan disana untuk menangkap Bai Li Yang tentu saja tuduhan itu membuat Bai Li menjadi marah dan pergi dari sana Kemudian Liu mencoba meredakan situasi dengan mengatakan Kalau Bai Li adalah gurunya dan bukanlah seorang pencuri Di malam harinya Bai Li yang sedang berjalan merasakan sakit di tubuhnya Ia pun sesaat teringat mengenai orang-orang yang selalu menuduhnya Padahal semua perbuatan itu bukanlah ia pelakunya Hal tersebutlah yang membuat kebencian mulai keluar Yang seketika aura iblis pun keluar dari tubuhnya Dan dia pun berusaha menekan aura iblis tersebut Tak lama kemudian Bai Li pun dihampiri oleh Paman Hu Dan melihatnya seperti orang kesakitan Bai Li yang mencoba menghindar dan pergi dari sana Seketika pingsan di tempat Singkatnya di saat pagi harinya Terlihat Bai Li telah terbangun dan berada di rumah Paman Hu Dan disini Paman Hu mengatakan jika ia sudah sangat lama menjadi keamanan di kota ini Maka dari itu ia mengataui mana orang jahat dan bukan Bahkan ia yakin Bai Li bukanlah pencuri yang dituduhkan saat ini Maka dari itu ia pun membantunya Setelah itu Paman Hu beserta istrinya Mengajak Bai Li untuk makan bersama di rumahnya Tak lama kemudian Paman Hu sedang mengadakan rapat dengan para keamanan setempat Untuk membahas kasus pemerkosaan Yang dimana saat ini ada seorang penjahat yang secara diam-diam memperkosa para wanita Dan kasus itu harus segera diusut tuntas Mendengar hal tersebut Bai Li ingin membantunya untuk menangkap pelaku tersebut Dan Paman Hu merasa senang karena mendapatkan bantuannya Ia pun lalu pergi menemui Gong kembali Karena hanya Gong lah yang memiliki banyak informasi Dan Gong yang baik hati akan membantunya Ia pun lalu menunjukkan betah wilayah kota itu Dengan menunjukkan satu persatu rumah wanita yang menjadi korban pemerkosaan Yang dimana pelaku ini mendatangi orang-orang yang kaya di kota tersebut Dan menyadari kalau Fei juga merupakan orang kaya di kota ini Ia pun berencana menjaga rumahnya Lalu singkatnya di malam harinya di saat ia sedang berjaga Sesaat ia tersengaja mengenai sebuah lonceng jebakan Yang seketika Liu dan pasukannya datang ke sana Yang membuat Bai Li kembali dituduh sebagai pemerkosa itu Yang tentu saja tuduhan itu pun ditepis olehnya Karena ia kesini ingin menangkap penjahat tersebut Tak lama kemudian terdengar suara teriakan Fei dari dalam Mereka pun segera pergi untuk mengeceknya Di sini Fei mengatakan kalau ada penjahat tersebut yang masuk ke dalam kamarnya Dan baru saja pergi di saat ia berteriak Mendengar hal tersebut mereka semua pun segera pergi mengejar Singkatnya ada wanita cantik yang sedang mandi di dekat danau Bai Li yang juga ikut mengejar penjahat tersebut Tidak sengaja bertemu dengannya Yang ternyata wanita itu adalah King Su Liu yang melihat Bai Li sedang bersama dengan wanita setengah busana Ia pun kembali menuduhnya sebagai penjahat tersebut Namun di sini King Su menjelaskan kalau Bai Li adalah temannya Dan kedatangannya ke desa itu ingin mencari Bai Li Yang kebetulan bertemu di tempat ini Keesokan paginya Fei pun menjelaskan tentang wajah penjahat tersebut Yang memiliki dua wajah Yang terkadang terlihat jelek dan terkadang terlihat tampan Mendengar hal itu Bai Li berjanji akan menangkap penjahat ini Dan King Su yang berada di sana juga ikut membantunya Kemudian King Su pun memperkenalkan dirinya kepada Fei Kalau ia merupakan teman Bai Li Setelah itu mereka berdua pun mengobrol Yang pada intinya Lan Seng saat ini sedang berusaha membersihkan nama Bai Li Dari tuduhan pembunuhan di perguruan kota Yong Kedatangannya saat ini juga mencari keberadaannya yang akhirnya telah ketemu Sesaat ia bertanya apakah Bai Li tidak mengingat masa lalunya sebagai Yusin Dan di sini Bai Li pun menjawab Kalau ia tak bisa mengingat apapun mengenai masa lalunya tersebut Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bai Li yang bersama King Su sedang menemui Kong Dan meminta daftar nama-nama korban pemerkosaan beserta alamatnya Lalu mereka pun menemui satu persatu wanita yang telah menjadi korban Namun anehnya di sini setiap rumah korban terdapat bunga anggrek Dan anehnya lagi wanita yang menjadi korban itu justru merasa senang Akan keadiran penjahat tersebut Bahkan wanita di sana ingin bertemu dengannya sekali lagi Wanita itu pun bersaksi di saat bertemu dengan penjahat tersebut Justru tidak melecehkannya sama sekali Dan ia pun menunjukkan bunga anggrek pemberian dari penjahat itu Oleh karena itu mereka pun kembali menemui Fei Dan menceritakan masalah tersebut Fei pun mengatakan ada satu orang yang gemar menanam bunga anggrek di kota mereka Dan orang tersebut bernama Qin Lalu Bai Li dan King Su segera pergi ke sana Sesampainya di rumah nyonya Qin Mereka pun dilarang masuk Beruntungnya King Su yang pintar sudah merencanakan sesuatu hal Yang dimana ia berpura-pura sebagai tamu yang diundang oleh nyonya Qin Dan menunjukkan tanaman bunga anggrek yang dibawanya Pelayan di rumah itu pun percaya saja dengan ucapannya Dan diperbolehkan masuk Namun hanya King Su saja yang masuk Sedangkan Bai Li disuruh tetap berada di luar Di saat masuk ke dalam Ia pun bertemu dengan nyonya Qin Yang ternyata seorang wanita yang lemah yang memiliki penyakit di tubuhnya Melihat King Su yang membawa bunga anggrek Qin Lalu mengajaknya ke belakang rumah Dan menunjukkan tanaman anggrek miliknya yang begitu banyak Di sana terlihat yang merawat dan menjaga tanaman tersebut adalah pelayan dari nyonya Qin Melihat bunga anggrek dan Hua disana King Su menjadi mencurigainya sebagai penjahat wanita Namun ia perlu mengumpulkan bukti sebelum menuduhnya Di saat malam hari King Su menceritakan semuanya Mengenai apa yang telah ia lihat di rumahnya Qin tadi sore Dan ia pun mengatakan terdapat seorang pelayan yang sangat mencurigakan Keesokan harinya Bai Li sedang mengintai rumah nyonya Qin Dan mencari tahu Hua yang merupakan pelayan nyonya Qin Sesaat terlihat seorang pria tampan yang keluar Dan merasa ada yang aneh Bai Li segera mengikutinya Namun pria itu menyadari akan hal tersebut Dan berusaha melarikan tiri Saat sedang mencari pria tadi Bai Li tak sengaja menangkap seorang wanita yang sedang tidur Dan terjatuh dari pohon Ternyata wanita itu adalah siluman rubah kecil yang waktu dulu sempat menangkapnya Di sini siluman rubah itu pun mengenali wajah Bai Li Yang merupakan orang yang ia cari selama ini Hal tersebut membuatnya menjadi sangat senang Sementara Bai Li hanya diam saja Dan tidak mengerti apa yang terjadi saat ini Terlihat banyak sekali orang-orang sedang berada di kuil untuk berdoa Begitu juga dengan Liu dan Fei Yang ingin berdoa di pohon tersebut Kebetulan King Su mengajak Nyonya Qin ke kuil itu Karena ia tahu Nyonya Qin jarang keluar untuk memanjatkan doa Mereka pun tak sengaja bertemu dengan Fei Yang berada di sana Lalu mereka pun bersama-sama pergi ke kuil untuk memanjatkan doa Secara kebetulan Wei Yang merupakan pelayan Nyonya Qin sedang berjaga di luar Sesaat ia melihat Fei Yang keluar dan menatap tajam ke arahnya Setelah itu King Su pun mengajak Bai Li untuk pergi Namun sebelumnya ia memberikan sebuah hadiah dari Nyonya Qin Untuk diberikan kepada Liu Karena ternyata Nyonya Qin sangatlah menyukai Liu King Su pun meminta langsung hadiah itu kepada Liu Ia pun segera menemuinya dan memberikan hadiah tersebut Namun sesaat Bai Li melihat pria misterius yang kemarin sempat ia ikuti Dan melihat hal tersebut Bai Li kembali mengikutinya Namun seketika Siluman Rubah pun datang ke sana Dan ia pun salah paham dengan mengira hadiah tersebut dari Bai Li untuk Liu Karena merasa iri Siluman Rubah mencoba merebutnya Dan King Su yang kebetulan datang ke sana langsung menyelamatkan Liu Dan menyerang wanita tersebut Dan disini King Su belum mengetahui kalau wanita yang dilawannya adalah Siluman Rubah Di tempat lain, Fei yang sedang menunggu Liu di kereta Tak sengaja melihat beberapa orang yang menghajar Hua karena dianggap pencuri Fei pun datang ke sana dan melerai mereka semua Ternyata semuanya itu hanyalah rencana dari Hua Yang seketika menghirup Fei menggunakan tanaman anggrek beracun Dan wajahnya juga seketika berubah menjadi tampan untuk mengelabui para korbannya Dan orang-orang yang memukulnya tadi merupakan anak buahnya sendiri Singkatnya Bai Li yang gagal mengikuti pria tadi kembali menemui King Su dan Liu Tak lama kemudian salah satu pelayan mengatakan kalau Fei telah menghilang dari kereta Di sana juga mereka tak sengaja menemukan sebuah tanaman anggrek yang tergeletak di tanah Melihat hal tersebut, Bai Li mencurigai kalau penjahat wanita yang telah menculik Fei Dan dengan menggunakan kupu-kupu pelacak milik King Su Mereka pun berhasil menemukan kereta milik Fei Dan di saat diampiri Aoyang pun juga berada di sana Setelah itu mereka pun berkumpul untuk membahas hilangnya Fei Di sini Aoyang mencurigai kalau Fei telah dipnotis oleh tanaman anggrek tersebut Karena ia mencium bau sebuah racun Tak lama kemudian Gong yang mengetahui segala hal memberikan mereka informasi Kalau ia telah mengetahui lokasi tempat tinggal penjahat wanita Dan mendengar hal tersebut mereka pun dengan segera ke sana Singkatnya mereka yang hampir tiba di rumah penjahat wanita Langsung menyuruh Liu untuk menyamar menjadi seorang wanita Sementara Bai Li menyamar menjadi orang yang sakit Dan dengan begitu mereka pun bisa mengalabui para penjaga di sana Lalu Aoyang memberikan pakaian wanita kepada Liu Dan Liu segera mengganti pakaiannya Namun ia tak sadar kalau ia telah menjatuhkan sebuah barang milik Aoyang Setelah itu mereka pun mulai berpura-pura Di sini Aoyang pun mengatakan kalau mereka adalah pengelana Untuk mencari tabib agar teman mereka bisa disembuhkan Seketika penjaga di sana percaya perkataan mereka dan diperbolehkan masuk ke dalam Setelah itu mereka pun mendapatkan informasi dari penjaga itu Kalau pemimpin mereka sebentar lagi akan segera mengadakan pernikahan Dan mereka bertiga tidak boleh membuat kekacauan Mendengar hal tersebut mereka bertiga menyadari kalau wanita itu adalah Fei Singkatnya mereka bertiga mulai merencanakan sebuah misi Yang dimana Liu dipinta untuk mengalihkan perhatiannya Sedangkan Aoyang beserta Bai Li pergi menyelamatkan Fei Misi itu pun dilakukan Dan Liu datang ke sebuah tempat sambil mengatakan kalau ia utusan dari pemimpin mereka Untuk memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita Terlihat Bai Li dan Aoyang secara diam-diam masuk ke dalam Dan mereka semua pun akhirnya berkumpul di dalam dan ingin membawa Fei pergi dari sana Namun sesaat Hua yang mengubah wajahnya menjadi tampan Mendapatkan informasi kalau ada seorang wanita yang masuk ke dalam untuk memberikan nasihat kepada Fei Dan Hua pun merasa heran karena ia tak merasa menyuruh seperti itu Saat masuk ke dalam Hua lalu menyuruh wanita di sana Yang tak ia kenal untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut Karena ia merasa tidak pernah memanggilnya Dan Fei pun memberikan kode kepada Liu agar segera pergi Saat itu Hua mengatakan jika ia akan menjadi suami yang baik Dan tidak akan membuat kejahatan lagi Apalagi Fei mau menikah dengannya Tentu saja Fei menolak karena ia tahu wajah Hua yang asli Hal tersebut membuat Hua seketika menjadi marah kepadanya Ia pun tahu kalau selama ini Fei menunggu ke pulangan Aoyang Karena Aoyang adalah pria yang Fei sukai Dan disini Hua meminta untuk melupakannya karena Aoyang tak akan pernah kembali dan dirinya yang pantas untuk menikah dengan Fei Namun Aoyang dan Bai Li yang berada di sana mendengarkan percakapan mereka Dan pada akhirnya Aoyang pun mengetahui kalau Fei selama ini menyukainya Setelah itu Aoyang pun memberikan kode kepada Fei untuk berpura-pura menerima pernikahan tersebut Dan disini Hua pun merasa senang karena akhirnya Fei pun mau menikah dengannya Di saat malam hari, pesta pernikahan mulai diselangkarakan Sementara itu Aoyang memberikan racun kepada Arak di sana Setelah pernikahan selesai, Hua yang sudah ingin malam pertama segera menemui Fei Ia pun menunjukkan wajah aslinya dan berharap Fei mau menerimanya Dan saat dibuka ternyata wanita itu adalah Liu dan Bai Li yang datang ke sana langsung menangkap Hua Disini Hua sesat berteriak meminta bantuan kepada anak buahnya Namun terlihat mereka semua sudah pingsan dikerenakan Arak yang mereka minum telah dicampuri racun oleh Aoyang Keesokan harinya, Hua bersama anak buahnya meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi Orang tua Hua juga memohon ampun Anaknya melakukan semuanya ini karena Hua memiliki wajah yang tidak tampan Dan tidak ada satupun wanita yang mau menikahi dengannya Maka dari itu ia melakukan kejahatan seperti itu Dan sang ibu berjanji kalau Hua tidak akan mengulangi kesalahannya kembali Karena merasa kasihan Fei mau memaafkannya Dan tidak akan membawa mereka ke kantor keamanan Disini Bai Li mengatakan kalau Hua harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya Dan setelah itu mereka semua pun pergi dari sana Singkatnya permasalahan saat ini telah selesai Kemudian Liu mengajak mereka bertiga untuk tinggal di rumahnya Dan akan melayani mereka sebaik mungkin sebagai ucapan terima kasih Terutama kepada Aoyang Di saat Aoyang pulang ke rumah ia mengajak Bibitong untuk tinggal di kediaman keluarga Fang Namun Bibitong tidak mau dengan memilih tinggal di rumah Aoyang Karena di rumah tersebut ia merasa aman dan damai Sesaat Aoyang menyadari kalau barang miliknya telah hilang Ia pun sesaat teringat kalau barang itu berada di dalam kain yang ia berikan kepada Liu Aoyang pun mengatakan barang tersebut berupa batu giong Dan apabila jatuh di tangan orang yang salah maka bisa sangatlah berbahaya Oleh karena itu ia pun berencana untuk mencarinya Di saat kembali di kediaman keluarga Fang Seketika Aoyang pun menanyakan secara rinci bagaimana Bailey bisa dituduh sebagai pembunuh Lalu Bailey pun menceritakan kalau di saat itu ia sedang bersama Zhaolin berada di perpustakaan Yang seketika pria bertopeng datang ke sana dan mengambil pedang iblisnya Lalu Zhaolin tewas karena dibunuh oleh pria bertopeng Ia pun berusaha mengejar dan berhasil melukai tangan pria bertopeng tersebut Namun karena ia gagal menangkapnya Akhirnya ia dituduh sebagai pembunuh Karena hanya dirinya lah satu-satunya orang yang berada di lokasi tersebut Dengan mendengarkan ceritanya Aoyang pun berencana untuk membantunya menangkap pria bertopeng Dengan bersamaan ia ingin berkelana mencari batu giongnya Yang saat ini telah hilang entah kemana Di tempat lain Yonyakin menemui King Su Ia pun mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka semua Atas peristiwa yang telah ditimbulkan oleh Hua yang merupakan pelayannya itu Bahkan ia juga tidak mengetahui kalau penjatuhan itu sebenarnya adalah Hua Dan disini King Su menjawab kalau semuanya ini bukanlah kesalahan dari Yonyakin Dan masalah yang terjadi saat ini sudah diselesaikan Singkatnya malam hari pun tiba Terlihat siluman rubah datang ke rumah keluarga Fang Dan ingin mencari keberadaan Pahili Sesaat Liu pun menyadari akan kehadirannya Siluman rubah yang ingin masuk ke dalam dikejutkan oleh Liu Dan ia pun sepontan memukulnya yang airnya Liu pun pingsan seketika Kesokan harinya Salah satu anak buah Hua memberikan sebuah barang Yang ternyata isinya berupa Gio Gio itu milik Ouyang yang saat ini telah hilang Dan saat ini telah berada di tangan Hua Saat ini masuk ke dalam dan melihat Gio itu Tiba-tiba pria bertopeng datang ke sana Dan mengancam agar Hua mau menyerahkan Gio itu kepadanya Menyadari Gio itu sangatlah berharga Hua justru tak ingin memberikannya Sehingga pria bertopeng mengatakan jika batu Gio itu memiliki khasiat yang besar Dan ia pun berjanji akan membuat sebuah pil dari batu Gio tersebut Yang dapat membuat wajah Hua menjadi tampan Dan bela dirinya juga akan menjadi jauh lebih kuat Sehingga mendengarkan hal tersebut Hua menjadi terkiur dan mau bekerja sama dengannya Terlihat Hua dibawa ke markas pria bertopeng Dan disana pria bertopeng berhasil mengekstrak batu Gio itu menjadi pil Lalu pil tersebut diberikan kepada Hua Karena khasiatnya sangatlah luar biasa Yang saat itu Hua pada awalnya sempat ragu Karena ia takut jika pil itu adalah racun yang dapat membunuhnya Namun disini pria bertopeng mengatakan jika ia memang berniat untuk membunuhnya Maka ia tak perlu repot-repot untuk membuat sebuah pil Karena kemarin malam ia juga bisa membunuhnya dengan secara langsung Mendengar hal itu Hua pun percaya dengan ucapannya tersebut Di tempat lain Bibi Tong mencoba membantu Fei Karena ia tahu Fei sangatlah menyukai Oyang Ia pun telah membuat sebuah kecapi namun belum ada senarnya Agar kecapi itu mengeluarkan suara yang indah Mereka memerlukan senar yang bagus Apabila kecapi itu telah jadi Maka Fei harus menghadiahkan kecapi tersebut kepada Oyang Disini Fei menjadi sangatlah senang dan segera pergi untuk mencari senarnya Setelah itu ia pun menemui Gong Dan menanyakan senar kecapi yang bisa mengeluarkan suara yang indah Lalu Gong mulai mencari kulungan kitab mengenai kecapi Dan setelah dapat ia pun membaca isi dari kulungan tersebut Yang mengatakan untuk bisa membuat kecapi mengeluarkan suara yang sangatlah indah Maka memerlukan sebuah senar yang terbuat dari sutra seribu tahun Yang berada di Gunung Wuling Yang dijaga oleh seorang dewa Fei yang mendengar hal tersebut tanpa berpikir panjang Langsung pergi ke sana Singkatnya ia pun telah tiba di Gunung Wuling Dan sesaat ia melihat ada sebuah bapan catur di sana Saat ia hampir seketika seorang dewa yang tinggal di dalam danau tersebut mulai keluar Disini Fei pun mengutarakan maksud kedatangannya tersebut Dan dewa itu pun menunjukkan sutra seribu tahun yang diinginkan oleh Fei Ia pun boleh memilikinya asalkan ia bisa mengalahkannya bermain catur Dan Fei pun menyetujui persyaratan tersebut Di waktu bersamaan Gong berlari mengampiri Oyang Ia pun bercerita kalau Fei sempat datang menanyakan keberadaan sutra seribu tahun kepadanya Namun setelah ia baca sampai habis isi gulungan kitab tersebut Ternyata dewa itu terkenal sangatlah jahat Dan ia pun takut Fei akan terbunuh Mendengar hal itu Oyang pun segera pergi menyusul Fei di Gunung Wuling Yang pada akhirnya Fei pun berhasil mengalahkan dewa itu bermain catur Dan benar saja dewa tersebut sangatlah jahat Ia bahkan mengingkari janjinya untuk memberikan sutra seribu tahun Dan justru ia ingin membawa Fei masuk ke dalam tanau Oyang yang telah datang ke sana mencoba menyelamatkan Fei Dan dewa itu pun mengatakan jika ia sudah tewas selama ribuan tahun Namun ia tak bisa mereinkarnasi karena ia tak bisa melupakan kekasihnya tersebut Lalu Oyang mencoba membantunya dengan memberikan pil lupa ingatan Apabila ia memakan pil itu Maka dirinya bisa lupa ingatan Bahkan melupakan kekasihnya Kemudian mereka berdua pun pada airnya sepakat Terlihat dewa tersebut mengembalikan Fei dan Oyang pun memberikan pil itu Di saat ia memakannya seketika ingatannya pun mulai hilang Yang membuat ia bisa melupakan sang kekasih dan mati dengan tenang Singkatnya saat kembali Fei memberikan sutra seribu tahun Dan itu bisa dijadikan senar untuk kecapi agar Oyang bisa memainkan kecapi dengan suara yang sangatlah indah Melihat hal tersebut Oyang lalu menemui Bibitong karena gara-gara Bibitong nyawa Fei hampir saja melayang Di sini Bibitong meminta maaf karena ia tidak tahu kalau Fei akan mencari sutra seribu tahun Padahal dari awal ia hanya meminta Fei mencarikan senar kecapi yang biasa-biasa saja Dan Oyang yang sudah terlanjur kesan lalu pergi dari sana Dan di malam harinya saat ini bulan purnama kembali muncul yang membuat aura iblis di tubuh Baili mulai aktif kembali Ia pun berusaha menekan aura iblis tersebut agar tidak merasuki tubuhnya Dan secara kebetulan Kingsu sudah datang ke sana sehingga Baili seketika mencekiknya Karena Kingsu datang di waktu yang tidak dapat Beruntungnya di sini Baili bingsan seketika yang membuat Kingsu airnya selamat Setelah Baili terbangun Kingsu mencoba membantunya untuk menekan aura iblis tersebut Namun ia justru diusir keluar karena Baili tak ingin melukainya lagi Terlihat Baili merasakan sakit di tubuhnya karena terus menahan kejolak dari aura iblis Sementara itu siluman rubah datang ke sana dan mengira Fei sedang mengganggu Baili Oleh karena itu ia pun menyerangnya dan mereka pun bertarung di sana Singkatnya keesokan paginya terlihat siluman rubah berhasil dikalahkan Dan saat ini ia ditanyai siapa dirinya dan kenapa selalu mengejar Baili Lalu ia pun mengatakan kalau Baili adalah teman lamanya yang ia cari selama ini Dan setelah ia pergi dari sana Kingsu bertanya apakah wanita itu temannya Namun di sini Baili menjawab kalau ia juga tidak tahu karena ingatannya sudah menghilang sejak kecil Sementara saat ini kasus baru muncul kembali Yang dimana terdapat banyak sekali para warga yang keracunan Terlihat warga yang menjadi saksi berkata belum tahu apa penyebabnya Karena mereka keracunan itu sedang bekerja yang tiba-tiba lemas dan pingsan Namun sebelum kejadian itu mereka semua tak sengaja melihat ada seekor siluman rubah Mendengar hal itu Baili akan menangkap siluman rubah tersebut Sedangkan Ouyang membuat obat penawar untuk menyembuhkan para warga yang keracunan Kemudian Baili membuat mekanisme jebakan di jalan umum Dan berharap jebakan tersebut bisa menangkap siluman rubah Lalu di malam harinya ternyata siluman rubah melintas jalan tersebut Dan terkena jebakan yang telah dipasang oleh Baili Di sini Baili menyadari kalau siluman rubah merupakan wanita kemarin Dan seketika Liu yang melihatnya sangat terkejut dan pingsan di sana Setelah itu Liu pun dibantu agar bisa sadar kembali Namun di saat ia terbangun justru ia sangat ketakutan dengan wanita di sana Dan wanita tersebut bernama Mei Sesaat Mei menyebut nama Yusin yang membuat Baili bertanya Dari mana ia mengenalnya Lalu Mei bercerita kalau di saat dulu Baili pernah menyelamatkannya Namun karena peristiwa saat ini Mei pun dituduh yang telah meracuni para warga Terlihat Mei pun menepisnya dan mengatakan kalau ia bukanlah pelakunya Ia pun sesaat teringat Kalau kemarin malam ia pernah melihat seorang pria misterius Yang ingin meracuni salah satu warga Dan beruntungnya saat itu ia pun berhasil mencuri pil tersebut Dan Baili yang melihat pil itu langsung menemui Oyang Oyang pun mengatakan jika pil itu terdapat pengaruh iblis yang sangatlah kuat Untuk lebih jelasnya Ia akan meneliti mengenai pil itu agar bisa menemukan obat penawarnya Lalu Baili dan Kingsu mendatangi rumah warga yang terkena racun Terlihat pria di sana sudah sadar kembali berkat obat dari Oyang Namun racunnya belum hilang sepenuhnya Setelah pergi Kingsu merasa heran karena yang terkena racun saat ini adalah 12 orang Dan mereka merupakan pria dewasa dan tidak saling mengenal satu sama lain Ia pun curiga penjahat yang meracuni 12 orang itu memiliki niat yang sangatlah jahat Maka dari itu ia pun menemui Gong kembali Di sini Gong bercerita kalau 12 pemuda di kota mereka terkena wabar racun yang aneh Ia pun curiga hal itu disengajai oleh penjahat yang ingin menguji pil buatan mereka Lalu di malam harinya Liu pun kembali berulah Ia secara diam-diam ingin menemui siluman rubah yaitu Mei Namun di tengah perjalanan ia justru tak sengaja melihat sekelompok orang Yang membawa 12 orang pemuda yang kemarin keracunan dan bahkan dimasukkan ke dalam kereta Ia pun sangat ketakutan dan ingin pergi dari sana Namun keberadaannya berhasil diketahui yang pada akhirnya ia pun ditangkap Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Baili yang saat ini sedang mengejar seseorang yang sangat mencurigai Dan ternyata orang itu adalah Lanseng Melihatnya di sana Baili menjadi sangatlah senang Ia pun membawa Lanseng kembali ke rumahnya Kedatangan Lanseng saat ini ia ingin membawa Baili kembali ke perguruan kota Yong Namun Baili belum mau pulang Dikarenakan kasus pembunuhan Shaolin yang saat ini membuatnya tertudus sebagai tersangka Lagipula ia saat ini sedang menyelidiki sebuah masalah yang terjadi di kota ini Di tempat lain Liu akhirnya tersadar dan berada di dalam penjara Ia pun bertemu dengan 12 orang pemuda yang terkena racun kemarin Yang saat ini mereka telah sembuh setelah memakan obat penawar dari Oiyang Ternyata yang menculik mereka adalah Hua Hal tersebut membuat Liu menjadi sangatlah marah Karena Hua sudah dimaafkan dan berjanji tidak akan membuat kejahatan lagi Karena kesal Liu memakinya dengan sebutan pria jelek dan jahat Dan ucapannya itu pun membuat Hua seketika menjadi kesal Marah bahkan akan membunuh mereka semua di sana Ia pun kembali ke rumah dan mulai memakan pil yang dapat membuat wajahnya tidak buruk lagi Setelah ia memakannya sesatua merasakan tubuhnya saat ini seperti ada kekuatan yang besar Singkatnya hilangnya Liu telah disadari oleh mereka semua Sehingga mereka berencana mencari keberadaan Liu Sementara di dalam penjara Saat ini 12 pemuda itu seketika berubah menjadi zombie Karena sebelumnya Hua telah memberikan makanan kepada mereka yang didalamnya terdapat racun Sehingga semua orang di sana langsung mengamuk dan tidak terkendali Liu yang berhasil keluar dari penjara langsung kabur dari sana Yang pada akhirnya mereka semua pun datang ke rumah Hua Mereka sangatlah terkejut karena kupu-kupu pelacak milik Kingsu mengarah ke sana Dan sesaat ada satu orang zombie yang menyerangnya Setelah berhasil dipunuh Bai Li menyadari zombie tersebut salah satu dari pemuda yang keracunan kemarin Menyadari ada yang tak beres mereka pun segera membagi kelompok Dan Bai Li bersama Kingsu akan menyerang Hua yang diduga dalam dibalik semuanya ini Di saat masuk ke dalam Hua ternyata sudah menunggu kedatangan mereka Karena saat ini ia memiliki kekuatan Hua menantang Bai Li untuk berduel Sehingga pertarungan pun terjadi di sana Sementara itu Lan Seng yang berhasil menemukan Liu sedang bertarung melawan para zombie Dan Lan Seng pada akhirnya terpaksa memusnahkan para warga yang menjadi zombie tersebut Karena itu adalah satu-satunya cara Sedangkan Oyang saat ini berhasil menemukan tungku obat raksasa Yang ia curigai pil racun dibuat menggunakan tungku besar di sana Terlihat Oyang pun berhasil mengambil kembali batu geoksir miliknya yang telah hilang Yang berada di dalam tungku besar di sana Sedangkan Bai Li bersama Gingsu sedang berusaha mengalahkan Hua Yang seketika berubah menjadi raksasa dan menangkap Gingsu Melihat hal tersebut Bai Li menjadi sangatlah marah Sehingga kekuatan iblisnya pun keluar dan membunuh Hua Hanya dengan satu kali serangan Yang pada akhirnya Hua pun tewas terbunuh Namun disini Bai Li yang berusaha menekan aura iblis agar tidak dikendalikan Seketika pingsan di tempat Saat ini setelah semua masalah selesai Mereka pun kembali berkumpul Sesaat Liu memberikan sebuah gulungan yang ia temui di kamar Hua Di sana Oyang pun sangatlah terkejut Karena gulungan itulah yang ia cari selama ini Tertulis di dalam gulungan itu Terdapat tetap cara untuk menghidupkan orang yang telah mati Dan menyembuhkan segala penyakit menggunakan batu geok sihir Oyang pun bercerita kepada mereka semua Jika batu geok miliknya yang hilang ternyata digunakan oleh Hua Untuk memperoleh kekuatan Di dunia ini terdapat tiga batu geok sihir dan salah satu geok itu ada dengannya Di sini ia pun tinggal mengumpulkan dua batu geok sihir lagi Dan apabila sudah terkumpul maka apapun yang mereka inginkan Bisa dikabulkan oleh batu geok sihir tersebut Singkatnya King Su membawa Oyang ke rumah Nyonyakin Hal itu bertujuan untuk mengecek penyakit yang berada di tubuhnya Di sana terlihat King Su mengajak nenek Nyonyakin untuk minum teh sebentar Namun siapa sangka teh itu telah dicampuri sebuah racun tidur Yang seketika Nyonyakin langsung tertidur pulas Dan ternyata semuanya ini rencana dari King Su yang ingin membawa Nyonyakin pergi Untuk menemui Liu karena Nyonyakin sangatlah menyukainya King Su lalu menemui Liu dan meminta untuk bertemu dengan Nyonyakin sebentar Namun di sini Liu menolaknya dan mengatakan kalau ia tidak mau dijodohkan Dan lagi pula ia tidak menyukai Nyonyakin Karena yang ia sukai saat ini adalah Mei yang merupakan sinuman rubah Mendengar hal itu Nyonyakin yang berada di belakang mereka menjadi sangatlah bersedih Ia pun berusaha tetap tegar dan segera meninggalkan tempat tersebut Kesokan harinya, Lan Seng menemui Bai Li dan mengajaknya untuk segera kembali ke perguruan kota Yong Namun Bai Li menolak karena ia telah bahagia tinggal di kota yang saat ini ia tempati Di sini King Su berusaha membantunya namun ia justru dimarahi oleh Lan Seng Tak lama kemudian Liu pun datang ke sana dan menahan Lan Seng agar Bai Li bisa kabur dari sana Namun sesaat Lan Seng tak sengaja melihat bekas luka di tangan Liu Ia pun teringat sesuatu hal di masa lalunya Lalu ia pun berteriak menyeru Bai Li agar berhenti Dan Bai Li yang kembali memohon kepadanya agar tidak membahunya kembali ke perguruan kota Yong Karena kota yang ia tempati saat ini sudah membuatnya nyaman Dan karena bujuk rayuan mereka semua Lan Seng pada akhirnya tidak jadi membawa Bai Li untuk kembali Singkatnya di masa lalunya Lan Seng Yang di saat itu ia bersama adiknya hidup sebatang kara Di saat ia tinggal sebentar segetika adiknya telah menghilang Dan melihat ada tiga orang pria dewasa yang sedang memakan daging Ia pun menyangka adiknya telah dibunuh dan dimakan Semenjak hari itu ia pun sudah tak melihat sang adik kembali Dan saat ini ia curigai adiknya yang hilang itu adalah Li Li Karena bekas luka di tangan Li Li sama persis seperti bekas luka adiknya Dan dari kejauhan Oyang pun melihat Lan Seng Yang tiba-tiba berubah sikap dan baik kepada Li Li Hal itu ia pun ceritakan kepada Bai Li Dan King Su menjawab kalau Lan Seng di saat dulu kehilangan adiknya Dan sampai saat ini belum katamu Mendengar hal itu Oyang pun curiga kalau Li Li adalah adik dari Lan Seng Ia pun dengan segera menemui Fei dan menanyakan asal usul dari Li Li Di sini Fei pun mengatakan jujur kalau Li Li adalah adik angkatnya Dan dari sinilah terkuak sebuah kebenaran Yang ternyata di saat dulu ayah Fei menemukan Li Li yang tergeletak di jalan Ayahnya pun membawa Li Li pulang ke rumah dan dirawat seperti anaknya sendiri Di lain sisi Li Li pun menemui Mei Di sana Mei berencana ingin mengembalikan ingatan milik Bai Li Agar kelak Bai Li bisa mengingatnya kembali Mereka pun berencana mencuri batu giok sihir milik Oyang Siapa tahu berkat batu giok itu ingatan milik Bai Li bisa kembali Lalu setelah itu Li Li memanfaatkan kesempatan Oyang yang sedang mandi Dan mencuri batu giok tersebut di saku bajunya Setelah berhasil mendapatkannya ia bersama Mei Segera pergi ke kamar Bai Li yang sedang tertidur Li Li menggunakan batu hijau miliknya untuk mengumpan kekuatan dari batu giok sihir tersebut Namun ternyata siapa sangka ingatan Bai Li bukannya kembali Yang justru batu giok sihir mengumpan aura iblis di dalam tubuh Bai Li agar bisa keluar Hal tersebut membuatnya menjadi tatar kendali dan hampir berubah menjadi iblis seutuhnya Untung saja Lanseng bersama Oyang datang ke sana Dan Oyang berhasil mengambil batu giok sihir tersebut Alhasil perbuatan Liu tadi malam dimarahi oleh mereka semua Karena ulah Liu hampir saja membuat Bai Li menjadi melayang Disini Fei secara pribadi menemui Bai Li dan meminta maaf atas tindakan adiknya Ia pun tahu jika Liu ingin membantu agar ingatan milik Bai Li bisa kembali Namun cara yang Liu lakukan adalah salah Disini Bai Li pun telah memaafkan dan ia tidak marah kepada Liu Karena sikap adiknya yang semakin memberontang Ia bersama King Su pergi menemui Nyonya Kin Disana ia ingin Liu segera menikah dengan Nyonya Kin agar adiknya tidak membuat kekecauan lagi Dan Nyonya Kin tentu saja menyetujui usul dari mereka untuk siap menikah dengan Liu Di perguruan kota Yong terlihat Fuku merasa gesepian karena Lan Seng dan Bai Li belum kunjung kembali Sesaat ia mendapatkan kabar dari Lan Seng kalau ia berhasil menemukan keberadaan Bai Li Yang tentu saja Fuku pun menjadi sangatlah senang dan segera mengabarkan berita itu kepada Hong Yu Dari kejauhan Ling Duan mendengarkan percakapan mereka Dan ia pun segera menemui pemimpin perguruan untuk meminta izin agar dirinya diperbolehkan turun kunung Agar bisa menangkap Bai Li yang saat ini keberadaannya telah ia ketahui Namun Manseran Su menolaknya karena ia sudah mengutus Lan Seng untuk pergi mencari Bai Li Dan Ling Duan tidak boleh turun kunung Dikarenakan tidak diberikan izin membuat Ling Duan menjadi kesal Oleh karena itu ia pergi menemui adik seperguruan nya Dan mengajak mereka semua untuk bersama-sama turun kunung secara diam-diam Agar bisa menangkap Bai Li Singkatnya malam hari pun tiba Terlihat Aoyang sedang memainkan kecapi Sedangkan Bai Li datang ke sana memainkan seruling yang terbuat dari daun Setelah mereka memainkan musik itu terlihat Bai Li mengatakan jika ia memiliki rencana Untuk menemukan keberadaan pria bertopeng Hal itu ia lakukan supaya bisa membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan Mendengar hal itu Aoyang juga berencana menemukan dua batu geoksir Untuk mengeluarkan aura iblis di tubuh Bai Li Dan apabila berhasil mengumpulkan tiga batu geoksir Kemungkinan bisa mengeluarkan aura iblis di tubuh Bai Li Mulai dari sinilah mereka sepakat untuk pergi bersama-sama Dengan menjalankan misi tersebut Keesokan harinya Aoyang meminta izin kepada Lan Seng Untuk membawa Bai Li pergi ke kota Jiandu Ia pun bersama Bai Li berdiat mengunjungi salah satu peramal di kota Jiandu Agar bisa menanyakan lokasi dua batu geoksir saat ini Di sana Lan Seng menyetujuinya dan meminta Aoyang untuk menjaga Bai Li Karena ia saat ini juga ingin kembali ke perguruan kota Yong Terlihat Bai Li dan Kingsu berpamitan dengan Liu dan ingin pergi ke kota Jiandu Di sini Liu yang ingin ikut dilarang oleh mereka Karena Fei saat ini sedang menentukan tanggal pernikahan Liu dengan Nyonyakin Sedangkan Aoyang juga berpamitan dengan Bibi Tong dan Fei Di saat ia ingin pergi sesaat datang seorang wanita Yang ternyata wanita itu adalah Sun Feng Kekasihnya yang ia cari selama ini Pertemuan itulah yang membuat Aoyang menjadi merasa sangatlah senang Karena bertahun-tahun lamanya Ia berkelana menjadi Sun Feng yang ia kira sudah mati Setelah itu Aoyang pun memperkenalkan Sun Feng kepada mereka semua Dan wanita itu adalah kekasihnya yang selama ini ia ceritakan Terlihat mereka semua pun turut senang namun tidak dengan Fei Ia pun kembali ke kamar bersama Liu Dan saat ini ia merasa sedih Karena Fei sangatlah menyukai Aoyang sejak kecil Hingga di malam hari pun tiba Terlihat Aoyang memainkan kecapi untuk Sun Feng di dalam kamarnya Yang dimana suara kecapi itu terdengar oleh Fei Ia pun meneteskan air matanya Karena pria yang ia sukai telah dimiliki oleh orang lain Dan keesokan harinya Terlihat Bibi Tong memberikan makanan untuk Sun Feng Namun Sun Feng menolaknya Karena ia merasa kesal kepada Aoyang yang ingin pergi meninggalkan dirinya Karena ia tahu Aoyang ingin pergi bersama Bailey Padahal ia baru saja kembali dan bertemu dengan Aoyang Dan kekesalannya itulah yang membuat makanan dari Bibi Tong Ia hancurkan Terlihat Liu yang datang ke sana langsung memarahi sikap Sun Feng yang kasar Dan tidak mau meminta maaf kepada Bibi Tong Hal itu ia ceritakan kepada Fei dan ia sangat tak suka kepada Sun Feng Sesaat mereka menyadari kalau dulu Aoyang pernah bercerita Jika Sun Feng memiliki sifat yang baik dan lembut Namun kenapa saat ini sikapnya menjadi kasar Terlalu kemudian Aoyang pun datang ke sana karena ingin pergi bersama Bailey Ia pun ingin menitipkan Sun Feng kepada mereka untuk dijaga sementara waktu Dan Liu yang kesal menolak untuk menjaganya Namun disini Fei mengatakan jika ia siap untuk menjaga Sun Feng Lalu setelah itu Liu pun menemui Mei Disini Liu sangat mencintai kepada siluman rubah itu Namun sesaat pertemuan mereka telah diketahui Sehingga Liu ditanggap oleh Fei dan dimasukkan ke dalam gudang Tidak hanya itu Bailey juga menyegel pintu keluar di sana Dan Bailey mengatakan jika segel itu akan hilang selama 7 hari Di saat malam harinya Terlihat Fei yang kembali dari gudang tempat Liu dikurung Sesaat asengaja melihat Sun Feng yang bertemu dengan seorang pria Melihat hal tersebut membuat Fei mencurigai Ada sesuatu hal yang tak beres saat ini Oleh karena itu ia pun meminta bantuan kepada Bailey Untuk mengungkap siapa pria yang ditemui oleh Sun Feng Di malam harinya Terlihat Bailey bersama King Su lalu membuat sebuah jebakan Untuk menangkap pria tersebut Dan terlihat pria tadi malam kembali datang ke sana Yang terkena jebakan yang telah Bailey buat Ternyata pria itu adalah siluman kucing Karena kejadian tersebut saat ini Sun Feng diinterogasi mengenai pria itu yang bernama Chen Di sini Chen mengaku kalau Sun Feng adalah tuannya Karena di saat dulu Sun Feng yang berkelana mencari keberadaan Oiyang Telah membantunya dari Marabaya Dan menyelamatkan nyawanya Maka dari itu ia pun bersumpah akan mengikuti Dan membantu Sun Feng dalam mencari Oiyang Karena semuanya ini merupakan kesalahpahaman Oiyang pun mengerti dan melepaskan Chen Setelah Chen dilepaskan Ia justru mengkoda King Su yang ingin menikahinya Hal tersebut ditentang oleh Bailey Melihat Bailey memiliki wajah pendiam yang tak pernah tersenyum Ia pun menganggapnya lemah Dan berencana menyingkirkan Bailey agar bisa mendapatkan King Su Singkatnya mereka bertiga memulai perjalanan untuk ke kota Shandu Namun sesaat Mei datang ke sana Ia pun meminta maaf atas tindakannya yang hampir mencelakai Bailey Dan saat ini ia mau ikut bersama mereka Terlihat Oiyang menyerahkan semua keputusan kepada Bailey Dan Bailey bersedia membawanya pergi Hal tersebut membuat Mei menjadi sangatlah senang Namun tidak dengan King Su Liu yang saat ini ingin kabur dari gudang tersebut menggunakan lorong tersembunyi Ternyata ia saat ini ingin menyusul Bailey Karena sedari awal ia ingin ikut bersama mereka Kedatangannya ke sana membuat Bailey dan yang lainnya sangatlah terkejut Dan karena Liu telah berada di sana Mereka pun juga membawanya Singkatnya akhirnya mereka semua tiba di kota Shandu Mereka pun datang ke rumah bordel Kedatangan mereka ke sana untuk mencari seorang peramal yang bernama Tianning Pemilik rumah bordel berkata Tianning belum kembali dan masih di luar Mereka pun dipinta untuk menunggu di sana Sesaat King Su tak sengaja melihat seorang pria yang wajahnya mirip seperti Guangmo Melihat hal tersebut ia pun segera mengikutinya Namun sayang ia kehilangan jejaknya Tak lama kemudian Chen pun datang ke sana Dan disini King Su sangat terkejut karena Chen selalu mengikutinya Chen pun berkata ia akan tetap mengikuti King Su kemanapun dia pergi Karena ia berniat ingin menikahinya Terlihat Baili datang ke sana dan segera membawa King Su Yang pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Tianning yang merupakan seorang peramal Namun siapa sangka Tianning merupakan wanita yang Oyang kenal Dan disaat itu Tianning sangat mencintainya Namun ia terus menghindar Dan sesaat ia sangat terkejut Karena Tianning merupakan seorang peramal Disini Oyang pun mencoba berfokus dalam pencarian dua batu giok sihir Dan meminta diramalkan mengenai keberadaan batu giok tersebut Namun Tianning berkata hanya bisa meramal satu hari sekali Karena ia sudah meramal seseorang hari ini Sehingga ia pun meminta mereka semua untuk tinggal semalaman di tempat tersebut Dan esok hari ia berjanji akan meramalkannya Dan Baili yang berada di luar tak sengaja menemukan seorang pria Yang mirip dengan kakaknya King Su Dan sesaat Baili mengingat masa lalunya Yang pernah bertemu dengan pria tersebut di desa Wumeng Sehingga ingatannya pun sedikit demi sedikit mulai kembali Di lain sisi Oyang pun secara pribadi menemui Tianning Dan menunjukkan salah satu batu giok sihir miliknya Sesaat ia pun mengatakan Kalau saat ini ia tak bisa menemukan Keberadaan dua batu giok sihir yang dicari oleh Oyang Karena kemampuannya hanya bisa meramal masa depan seseorang Dan ia pun meminta maaf karena tak bisa membantu Sementara Baili dan King Su melihat pria yang mereka kejar Yang saat ini sedang dihajar oleh para penjaga Karena membeli arak namun tidak membayar Terlihat Baili segera menahan para penjaga disana Dan King Su membayar minuman arak tersebut Setelah itu King Su mencoba memanggil pria itu dengan nama Guangmo Namun pria tersebut berkata ia bukanlah Guangmo Ia pun pergi dari sana dalam keadaan mabuk Hal tersebut membuat King Su merasa penasaran Karena wajah pria itu mirip seperti Guangmo, kakaknya Di saat mereka terus mengikutinya Yang ternyata pria tersebut adalah sahabat dari Oyang Dan saling mengenal satu sama lain Dan dari sinilah Oyang menjelaskan Kalau pria itu bernama Qian Liu Yang merupakan teman lamanya Dan disini King Su menjadi salah paham Karena ia kira Qian Liu adalah kakaknya Yang mana dari postur tubuh dan wajahnya Terlihat seperti kakaknya yang ia cari selama ini Singkatnya langseng telah kembali ke perguruan kota Yong Namun ia mendapati kabar dari fuku Kalau Ling Duan telah turun gunung secara diam-diam Untuk menangkap Bai Li Terlihat Ling Duan saat ini telah tiba di sebuah kota Tempat Bai Li tinggal Dan saat ia tersengaja mendengarkan Kong Yang sedang berbicara mengenai Bai Li Yang pergi ke kota Chiandu Ia yang mendengar hal tersebut merasa beruntung Karena ia kembali mendapatkan lokasi keberadaan Bai Li saat ini Singkatnya saat ini mereka semua ingin meramalkan masa depan Bai Li Dan Bai Li pun dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan Terlihat ritual pun mulai dilakukan Namun bukannya meramal masa depan Yusudu tersengaja melihat masa lalu dari Bai Li yang begitu kelam Mereka berdua pun melihat masa lalu tersebut Yang dimana Bai Li dirasuki aura iblis yang dimasuki oleh ibunya sendiri Seluruh sana keluarga yang dilembah Wumeng telah dibunuh oleh pria bertopeng Hingga menyisakan Bai Li sendiri Masa lalu yang kelam itu membuat Chianding ketakutan Dan menghentikan ritual tersebut Mereka pun segera keluar Dan Chianding yang menceritakan aura iblis di tubuh Bai Li Merupakan sebuah takdir langit yang tak bisa diubah Dan selamanya Bai Li akan dirasuki aura iblis yang tak akan bisa keluar dari tubuhnya Mendengar hal tersebut membuat Bai Li merasa putus asa Dan ia pun pergi dari sana Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bai Li yang tak sengaja bertemu dengan Qian Yu Yang kembali berulah Dan disini Bai Li membayar minuman araknya Dan membawa Qian Yu pergi dari sana Mereka berdua pun duduk bersama di sebuah tempat Dan sesaat Qian Yu melihat wajah Bai Li yang sangat murung Ia pun mencoba memberikan arak tersebut Supaya Bai Li bisa kembali ceria Di tempat lain Li Li tak sengaja melihat Chianding sedang bersikap kasar kepada pelayan di sana Melihat hal tersebut ia teringat kepada Sun Feng Yang dimana sikap kasar mereka terlihat sama Ia pun pergi menceritakan hal tersebut kepada Mai Namun sesaat Mai melihat Ling Duan bersama murid dari perguruan kota Yong Yang telah berada di sana Ia pun segera kabur melarikan diri Namun tidak dengan Liu Dan karena ia tidak tahu apapun Ia pun sangat senang Bisa bertemu dengan beberapa murid dari perguruan kota Yong yang sangat terkenal Ia pun berkata kalau saat ini ia memiliki teman yang bernama Bai Li Yang berasal dari perguruan mereka Mendengar hal tersebut Ling Duan meminta untuk diantarkan Dengan alasan ia juga sedang mencari keberadaan Bai Li saat ini Sehingga Liu yang bodoh membawa mereka ke rumah bordil Dan ingin mempertemukan Bai Li dengannya Sesaat Bai Li dan King Su sangat terkejut melihat keadilan Ling Duan di sana Liu yang ingin mengampirinya langsung disekap agar tidak menimbulkan suara Tak lama setelah itu Qian Yu bersama wanita rumah bordil sedang bertengkar Dan tersengaja menyiram air kotran kepada Ling Duan Hal itu membuat sekujur tubuhnya menjadi bau Dan tidak hanya itu Ling Duan juga dikerjain oleh Qian Yu hingga terjatuh Karena kejadian tersebut Ling Duan menjadi malu Dan segera membawa murid lainnya untuk pergi dari sana Ternyata semuanya itu sudah direncanakan oleh Oyang Dan meminta bantuan Qian Yu Agar Ling Duan tidak berhasil menangkap Bai Li Karena lokasi mereka saat ini sudah ketahuan Bai Li mengajak mereka semua Untuk segera meninggalkan kota Chiandu Setelah itu Mei bersama Qian Yu Memerahi tindakan Liu Karena gara-gara dirinya saat ini keberadaan Bai Li Dan mereka menjadi ketahuan Disini Liu berkata ia juga tidak tahu apapun Karena ia kira Ling Duan adalah sahabat Bai Li Dan sebagai permintaan maafnya Liu bersedia mengerjai Ling Duan Supaya gagal untuk menangkap Bai Li selanjutnya Singkatnya Ling Duan bersama yang lainnya berada di rumah makan Dan terlihat Liu datang ke sana Ia pun meminta maaf karena gagal mempertemukan mereka dengan Bai Li Ia pun berjanji akan mempertemukannya kembali Dan sebagai permintaan maafnya Liu mentraktir mereka semua Setelah selesai makan Ling Duan bersama yang lainnya tiba-tiba sakit perut Yang ternyata Liu sadari awal sudah meracuni makanan mereka Ia pun kembali menemui King Su dan Mei Sambil membawa sejumlah uang milik Ling Duan dan teman-temannya yang berhasil ia curi Dan saat ini Ling Duan tak memiliki uang untuk bertahan hidup Ditambah lagi racun sakit perut itu akan memperlemah kemampuan belah diri mereka semua Dan disini Liu pun menjadi sangatlah senang karena kali ini misinya telah berhasil Tak lama kemudian Ling Duan bersama teman-temannya saat ini menyadari Kalau uang mereka telah dicuri Karena hal tersebut mereka pun diusir dari penginapan karena tidak membayar uang sewa Setelah itu Liu saat ini kembali mengerjainya Dengan menempelkan foto Ling Duan di papan informasi Bertuliskan kalau Ling Duan merupakan pembunuh perampok dan pemerkosa Yang tentu saja hal tersebut membuat seluruh warga melihat Ling Duan menjadi sangat ketakutan Dan menatap tajam karanya Menyadari kalau fotonya berada di papan informasi Ia pun ketakutan dan segera menutupinya Namun para keamanan disana segera mengajar mereka sehingga kejar-kejaran pun terjadi Terlihat Mei pun menemui Liu Disini ia berharap bisa menemui ibunya Karena ia sejak kecil sudah berpisah dengan sang ibu Sesaat Liu berkata kalau Tianning memiliki jimat yang dapat melihat masa lalu Ataupun masa depan seseorang Barangkali dengan menggunakan jimat tersebut Mei bisa melihat masa lalu dari ibunya Oleh karena itu mereka berdua pun berencana mencuri batu jimat milik Tianning Singkatnya Mei pun berhasil mencuri batu jimat itu Dan mereka pun mulai melakukan ritual Disaat mereka menggunakan batu jimat untuk melihat masa lalu Mei Justru masa lalu dari Liu yang terlihat Yang dimana Liu melihat dirinya saat kecil sedang bersama seseorang Yang diduga merupakan kakaknya Dirinya yang sedang sakit ditinggal sebentar oleh sang kakak untuk mencarikan obat Namun disaat ia tersadar ia tersengaja terpleset dan terjatuh Yang membuatnya pingsan seketika Disaat itulah seseorang menemukannya tergeletak di jalan Dan membawanya pergi untuk diselamatkan Karena melihat masa lalunya itu membuatnya menjadi penasaran Mengenai identitasnya saat ini Namun tak lama kemudian Oyang pun datang ke sana Dan melihat batu jimat milik Tianning yang telah mereka curi Oyang pun menjadi marah kepada mereka Dan segera mengembalikan batu jimat tersebut Di tempat lain Tianning menyadari batu jimatnya telah hilang Namun ia tidak tahu kalau batu jimat tersebut berada di tangan Oyang Maka dari itu ia seperti ketakutan dan tidak mau membukakan pintu kamarnya Dan dikarenakan tidak ada respon dari Tianning Membuat Oyang meninggalkan tempat tersebut Sementara saat ini Nianelin kembali menemui Kingsu Yang memintanya untuk segera membawa Baili kembali ke desa Yudhu Karena itu merupakan sebuah misi yang harus segera ia lakukan Namun disini percakapan mereka pun disaksikan langsung oleh Baili Yang telah berada di belakang Kingsu yang melihatnya pun langsung terkejut Dari sinilah Baili menjadi marah Karena sebelumnya ia mengira Kingsu selama ini menyukainya Yang ternyata Kingsu hanya memanfaatkannya saja atas perintah dari Nianelin Disini Kingsu mencoba menjelaskan kalau ia sebenarnya menyukai Baili Dan tidak bermaksud untuk membawanya kembali ke desa Yudhu Namun karena Baili telah kesal ia pun pergi dari sana Sehingga kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka berdua Di tempat lain terlihat Kian Yu sedang mencari Huasang yang merupakan wanita penghibur Dan disini salah satu pelayan berkata kalau Huasang pergi memberikan obat kepada Yanning Di waktu bersamaan Huasang yang berada di kamar untuk memberikan obat Tersengaja melihat Yanning tergeletak tak sederkan diri Dan ia pun mencoba menolongnya namun seketika ia dibunuh oleh seseorang di sana Hingga keesokan harinya Kian Yu menanyakan kepada Yanning Kemana perginya Huasang? Yanning pun mengaku setelah mengantarkan obat kepadanya Huasang buru-buru pergi meninggalkannya Sehingga Kian Yu pun menjadi sedih karena bagaimanapun juga Huasang adalah wanita yang ia sukai Sesaat Chen pun datang ke sana sambil mengatakan kalau para pelayan menemukan jasad Huasang di tepi sungai Mendengar hal tersebut ia pun segera pergi ke sana Namun sayang saat ini Huasang telah tewas terbunuh Ia pun sangat bersedih karena kekasih yang ia cintai sudah tewas Mereka pun segera menemui Kian Yu Karena orang terakhir yang ditemui oleh Huasang adalah dirinya Disini Kian Yu berbohong kalau ia juga tidak tahu kenapa Huasang terbunuh Dan ia menyalahkan Kian Yu karena selalu mabuk-mabukan Yang membuat Huasang menjadi marah karena sikapnya Setelah Kian Yu beserta Aoyang pergi dari sana Dan mereka pun merasa aneh Dikarenakan yang ia tahu Huasang apabila marah kepada nyata mungkin melakukan tindakan semuanya ini Kian Yu lalu pergi kembali ke tepi sungai dan menggunakan ilmu pemanggilan roh miliknya Dalam kemudian roh milik Huasang pun datang ke sana Dari sinilah Huasang mengaku kalau dirinya dibunuh oleh Jianing Sebelum dibunuh ia sempat melihat wajah Jianing seperti anjur Belum sempat ia bercerita masa aktif pemanggilan roh telah habis Dan mengetahui jika Jianing adalah pelakunya Mereka pun segera pergi dari sana Namun ternyata mereka gagal menangkapnya Karena Jianing sudah melarikan diri Singkatnya Aoyang bersama Kian Yu sedang mendiskusikan sesuatu hal Yang dimana Aoyang meyakini kalau Jianing pasti kabur ke Sekte King Karena Jianing merupakan orang dari Sekte King Mendengar hal itu Kian Yu ingin pergi ke sana untuk membalaskan dendamnya kepada Jianing Setelah itu mereka pun berpamitan kepada Bai Li dan yang lainnya Karena ingin pergi ke Sekte King untuk mencari keberadaan Jianing Bai Li yang pada awalnya ingin ikuti larang oleh Aoyang dan memintanya untuk tetap berada di sana Lalu di malam harinya Liu yang menyadari kalau Bai Li dan King Su sedang ada masalah Ia pun mencoba menasehatinya dengan berkata kalau King Su sangat mencintainya Meskipun ada masalah Bai Li tak boleh sampai menjauhi King Su Karena bagaimanapun juga King Su sangatlah bercasa selama ini Mendengar hal itu Bai Li mulai berpikir dan hatinya mulai tergerak untuk memaafkannya Begitu juga dengan Mei yang memberikan semangat untuk King Su Agar tidak patah semangat untuk mengejar cintanya kepada Bai Li Sementara saat ini Aoyang telah berada di Sekte King Yang ternyata Sun Feng bersama dengan Bibi Tong sudah disandra oleh Tuan Lei Yang merupakan pemimpin Sekte King Di sini ia pun meminta Aoyang untuk menyerahkan batu geoksir miliknya Dan apabila mau nyawa Sun Feng beserta Bibi Tong selamat Mendengar hal itu Aoyang mau tidak mau memberikannya Dan misinya untuk menemukan Tian Ning menjadi tertunda Ia pun segera menemui Sun Feng dan Bibi Tong Dan terlihat Bibi Tong jatuh sakit Sesaat Sun Feng meminta izin kepada Aoyang untuk pergi sebentar Ia pun berlari seperti orang kesakitan Yang ternyata ia adalah Tian Ning yang menyamar menjadi Sun Feng Saat itu ia pun ingin berubah ke tubuh aslinya Sehingga Tuan Lei datang ke sana dan memberikan sebuah pil agar penyamarannya tidak ketahuan Setelah itu ia pun kembali menemui Bibi Tong untuk memberikan obat Namun Bibi Tong menolaknya Karena ia sudah tahu yang dihadapannya saat ini adalah Tian Ning Bukannya Sun Feng Namun ia tak bisa berbuat apapun Karena ia terus dipaksa untuk meminum obat racun tersebut Di tempat lain Liu yang sedang membeli makanan di pasar tersengaja bertemu dengan Ling Duan Alhasil ia pun tak bisa lari lagi dan segera ditangkap Setelah itu ia pun membawanya untuk bertemu dengan Baili Hal itu terpaksa Liu lakukan karena ia takut dibunuh Setelah Liu dilepaskan Ling Duan segera menyerang Baili agar ia bisa ditangkap Sehingga pertarungan pun terjadi Sesaat Lan Seng datang ke sana dan segera membawa Baili untuk pergi dari sana Melihat hal itu King Su segera mengejar Begitu juga dengan Ling Duan yang ikut mengejarnya Sedangkan Liu menggunakan papan terbangnya untuk mengikuti kemana larinya mereka pergi Namun sayang papan terbang itu seketika terjatuh di sebuah tempat Dan bertemu dengan seorang pria yang bernama Luo yang merupakan tabib Di sini Luo pun membantu Liu untuk menyembuhkan cedera kakinya saat ini Singkatnya Lan Seng membawa Baili ke rumah temannya Dan mereka pun tinggal di sana untuk sementara waktu Setelah itu Lan Seng menemui temannya Dan berkata kalau Baili memiliki aura iblis di tubuhnya Temannya berkata ia memiliki satu cara yaitu mengurung Baili di dalam koa iblis Di dalam koa iblis miliknya Mungkin saja aura iblis di tubuh itu bisa dilemahkan Tak lama setelah itu King Su menyamar menjadi pelayan dan membawakan makanan Di sana ia berpura-pura menjadi pengantar makanan Lalu ia pun menemui Baili dan memintanya akan ikut bersamanya keluar dari sana Karena Baili akan dimasukkan ke dalam koa iblis Namun disini Baili menolak ajakannya Karena ia tak mau membuat King Su mendarita lagi karena dirinya Namun sesaat Ling Duan juga berada di sana Dan King Su segera pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum identitasnya ketahuan Terlihat Ling Duan sesaat curiga dengan pelayan tersebut seperti orang yang ia kenal Oleh karena itu ia pun berusaha mengejarnya Ling Duan pada akhirnya gagal menangkap pelayan yang ia curigai tadi Sedangkan King Su tersengaja bertemu dengan Mei Di malam harinya Ling Duan telah mengetahui kalau Baili berada di dalam Mereka pun ingin masuk untuk menangkapnya Namun waktunya tidak tepat karena Baili sedang dalam masa penekanan aura iblis Yang secara kebetulan malam itu adalah malam bulan purnama Untung saja King Su segera datang ke sana dan untuk membawanya pergi Sedangkan Ling Duan disandra oleh Mei menggunakan pedang iblis Mereka pun pergi dari sana dan tak sengaja memasuki sebuah goa Sesaat berada di dalam Ling Duan berhasil melumpuhkan Mei dan menyerang Baili Disini King Su pun mencoba melawannya Dikarenakan pertarungan mereka Bersihkan api tak sengaja mengenai sumbu obor di sana Yang membuat goa itu menjadi terang Pemilik tempat itu datang bersama pasukannya dan segera mematikan api tersebut Ia pun sangat marah karena goa ini tidak boleh ada sumber cahaya Dikarenakan dapat membangunkan serigala iblis yang tersegel di dalam dasar danau Namun semuanya telah terlambat Saat ini serigala iblis telah terbangun yang dapat membuat kekecauan di dunia Oleh karena itu, Lansing yang tiba di sana menjadi merasa bersalah Karena perbuatan semuanya ini ulah dari adik seperguruannya Ia pun terjun ke dasar danau untuk meredakan amarah serigala iblis tersebut Saat sedang bertarung, Lansing kalah telak dan ia pun terluka Tak lama kemudian, King Su beserta Baili masuk ke sana untuk menyelamatkan Lansing Saat ini Baili yang harus berhadapan dengan serigala iblis tersebut Dan pertarungan pun terjadi Setelah selesai bertarung, mereka pun sama-sama terluka Dan serigala iblis menampakkan dirinya sambil meminta Baili untuk tak usah mempercayai manusia Ia disegel saat ini karena dijebak oleh para manusia Sesaat serigala iblis memberikan kekuatan iblisnya Agar Baili bisa semakin cahat dan membunuh umat manusia Dan disini Baili merasakan aura iblisnya yang semakin kuat yang tak terkendali Ia pun seketika keluar dari danau itu dan menyerang teman-temannya Untung saja King Su dengan berani memeluk Baili untuk mencegah semuanya itu Yang ternyata hal tersebut berhasil meredakan aura iblis di tubuhnya Dan membuat Baili akhirnya sadar kembali Keesokan harinya, Lingduan kembali berulah dan ingin menangkap Baili Lan Seng sangat murka terhadap tindakannya tersebut Karena gara-gara dirinya Baili hampir sejak tewas di dalam goa itu Ia pun memukul Lingduan hingga pingsan di tempat Terlihat Aoyang mengampiri Bibi Tong dan mengkhawatirkan kesehatannya saat ini Yang semakin lama semakin memburuk Disini Bibi Tong mencoba menceritakan semua rahasianya Kalau sebenarnya Sun Feng yang mereka lihat saat ini adalah Tian Ning yang sedang menyamar Namun Aoyang tak percaya akan hal tersebut Karena baginya Bibi Tong hanya ingin memisahkan dirinya bersama Sun Feng Dan ingin menjodohkannya dengan Fei Disini Bibi Tong berusaha meyakinkannya Namun tetap saja Aoyang tidak percaya Setelah itu Aoyang pun menemui Tuan Lei Yang saat ini berhasil membuat sebuah pil dari batu giyok sihir Yang dimana pil tersebut akan ia uji nantinya Sesaat Aoyang pun teringat dengan perbuatan Hua Yang menjadi jahat setelah memakan pil yang terbuat dari batu giyok sihir Sementara saat ini Bai Li meminta Kings untuk mengantarkannya kembali ke desa Umeng Karena desa tersebut merupakan tempat tingkalnya Ia ingin berada di sana agar tidak membuat kekacauan lagi Terlihat wajahnya menjadi pucat Karena aura iblis di tubuhnya semakin hari semakin kuat Dan ia hampir tak mampu untuk menekan aura iblis tersebut Di sini Bai Li meminta apabila ia gagal dan berubah menjadi iblis Kingsu harus segera membunuhnya Permintaan itu terlalu berat untuk Kingsu Ia pun hanya bisa menangis melihat kondisinya saat ini Hingga dimana Bai Li seketika pingsan ditempat Sesaat Luo melihat mereka dan membantunya Mereka pun dibawa ke rumah dan Luo memperkenalkan dirinya sebagai tabib di desa itu Yang pada akhirnya mereka bisa berkumpul kembali dengan Mei dan Liu Yang kebetulan juga berada di sana Yang sebelumnya Luo juga membantu menyembuhkan cedera kaki milik Liu Dan mereka sangat berterima kasih kepada Luo Karena mereka tak saling kenal Namun dengan baik hati mau membantu mereka Di tempat lain Jianing tak sengaja menemukan cimat miliknya Di balik lipatan baju Oyang Ia pun menjadi senang karena berhasil menemukan cimat tersebut Dengan cimat itu ia pun mencoba melihat masa lalu dari Bibitong Saat dilihat ia sangat terkejut Karena ternyata Sun Feng yang asli adalah Bibitong Pantah saja selama ini Bibitong mau merawat Oyang Karena ia merupakan Sun Feng Lalu Jianing menceritakan hal tersebut kepada Tuan Lei Dan Tuan Lei berencana akan membunuh Bibitong yang ternyata adalah Sun Feng Karena ia takut kehadirannya itu membuat rencana yang sedang mereka kerjakan saat ini menjadi gagal Lalu setelah itu Tuan Lei menemui Oyang Ia berkata sangat merasa kasihan kepada Bibitong Oleh karena itu ia akan mengirim Bibitong kembali ke kota Chiantu dan melepaskannya Namun Sun Feng akan tetap ia santra dan berada di sekte king miliknya Terlihat Oyang menyetujui permintaan Tuan Lei Karena Bibitong saat ini memang sedang sakit Namun Bibitong yang ingin diantar kembali ke kota Chiantu Justru dibunuh oleh salah satu murid milik Tuan Lei Tak lama kemudian Jian Yu tak sengaja menemukan jasad Bibitong Ia yang melihat itu segera membawanya pergi dari sana untuk segera diselamatkan Dan pada akhirnya Bibitong masih bisa diselamatkan olehnya Yang sesaat ia mengirim pesan kepada Oyang menggunakan burung tersebut Di lain sisi Liu dan Mei saat ini tak sengaja melihat para warga yang sedang mengeluh Karena air di desa mereka sedang krisis dan tidak tahu apa penyebabnya Melihat peneritaan para warga Liu dan Mei berencana untuk membantu Saat ini karena ulah Lingduan Ia harus dihukum oleh Mas Ransu Karena sangat berani turun gunung secara diam-diam Langseng juga menceritakan kelakuan yang sudah diperbuat oleh Lingduan Yang berencana membunuh Baili Sehingga Mas Ransu menjadi sangat murka kepadanya Oleh karena itu Lingduan dihukum seberat-beratnya Setelah itu Langseng mencoba meyakinkan pemimpin perguruan Kalau pembunuhan Shaolin bukanlah Baili Melainkan pria bertopeng Dan Baili saat ini di fitnah Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Liu bersama yang lainnya sedang mencari sumber mata air Untuk membantu krisis air di desanya Saat sedang mencari Liu tak sengaja menemukan sebuah pintu goa Ia pun memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam Namun siapa sangka ia tak sengaja menemukan Salah satu batu geoksir yang dicari-cari oleh Ouyang Dan segera mengambilnya Akan tetapi tiba-tiba akar pohon menangkapnya Yang membuat ia tak bisa melepaskan diri Sementara di luar Terlihat Mei dan Luo menjadi khawatir Karena Liu sampai saat ini belum kunjung kembali Dan mereka pun sepakat untuk mencari keberadaan Liu Saat sedang mencari Mei mendengarkan suara Liu yang meminta tolong Saat ia ikuti suara tersebut berasal dari dalam goa Dan mereka pun segera masuk ke dalam Namun baru saja masuk Mei pun langsung ditangkap oleh akar pohon di sana Mereka berdua pun merasa heran karena hanya Luo yang tidak ditangkap Yang ternyata Luo ini bukanlah orang yang baik Ia sudah tahu akan goa tersebut dan tidak mau melepaskan mereka berdua Bahkan ia pun segera meninggalkan tempat tersebut Di tempat lain terlihat Baili dan Kingsu ingin pamit untuk pergi dari sana Dan menitipkan Liu beserta Mei untuk dijaga oleh Luo Sebelum mereka pergi Baili mendapatkan sebuah informasi dari burung miliknya Ia pun sadar kalau ada sesuatu hal yang berbahaya yang menimpa Liu dan Mei Oleh karena itu ia pun segera pergi dari sana Yang pada akhirnya keberadaan Liu dan Mei berhasil ditemukan Dan di sana Baili seketika diserang oleh akar pohon tersebut dan bertarung melawannya Namun ia bersama Kingsu berhasil ditangkap oleh akar pohon tersebut Dari sinilah mereka semua mengetahui kalau goa ini merupakan markas dari milik Luo Penyebab air di desa tiba-tiba menghilang karena semuanya itu ular dari monster pohon di dalam goa tersebut Yang menyerap sumber air sebagai makanan monster pohon ini Setelah itu Hong Yu turun gunung dan meninggalkan perguruan kota Yong Untuk mencari keberadaan Baili Ia yang mendapatkan informasi keberadaan Baili segera datang ke rumah milik Luo Di sana Luo berbohong kalau Baili telah pergi dari rumahnya bersama Kingsu Namun Hong Yu tidak percaya setelah melihat pedang iblis masih berada di sana Dikarenakan curiga Ia pun meminta Luo berkata jujur mengenai keberadaan Baili saat ini Tak lama kemudian monster pohon keluar dari goa dan masih mengikat mereka semua di sana Bahkan monster tersebut menyerang rumah warga Kemudian Hong Yu pun datang ke sana dan membantu menyelamatkan mereka Baili yang kesal ingin memusnahkan monster pohon di sana namun Luo menghalanginya Yang ternyata monster pohon itu merupakan kedua orang tuanya Namun Baili tetap tidak peduli dan ia pun segera memusnahkannya Singkatnya Luo pun meminta maaf atas tindakannya hari ini Ia pun bercerita di saat dulu kedua orang tuanya sakit parah Ia pun mencari ke sana kemari tumbuhan obat untuk menyembuhkan orang tuanya Namun tetap saja tumbuhan obat yang ia temukan tidak menyembuhkan penyakit orang tuanya Lalu ia pun mencari tanaman obat lagi dan tersengaja menemukan batu geoksir yang terkubur di dalam tanah Berkat batu geoksir tersebut ia pun berhasil membuat sebuah pil Sehingga kedua orang tuanya yang memakan pil tersebut bukannya menjadi sembuh Justru berubah menjadi monster Demi menutupi dari warga sekitar Ia pun mengurung kedua orang tuanya yang sudah menjadi monster pohon di dalam goa tersebut Sebagai permintaan maafnya Ia pun memberikan batu geoksir kepada Bailey Dan ia pun akan bertanggung jawab mengenai sumber air yang hilang di desa itu Singkatnya Luo akan tinggal di dalam goa untuk mengenang kematian orang tuanya Sebelum mereka pergi Luo memberikan kultivasi miliknya kepada Bailey Yang dapat sedikit menekan aura iblis di tubuhnya Hal itu biasa ia lakukan untuk menekan sifat jahat kedua orang tuanya Yang telah berubah menjadi monster pohon Di tempat lain Ouyang yang mendapatkan kabar dari Qian Yu Yang saat ini Bibitong terluka dan bersama dengan dirinya Mendengar hal itu Ouyang menjadi murka kepada Tuan Lei Karena terakhir Tuan Lei ingin mengantar Bibitong untuk kembali ke kota Jiandu Sesaat Tuan Lei datang ke sana Namun Ouyang memilih diam dan tidak langsung membalaskan dendamnya Terlihat Fei pun datang menjenguk Bibitong yang saat ini masih belum sadarkan diri Karena peristiwa yang menimpa Bibitong pun membuat Fei menjadi sangat khawatir Lalu ia pun menemui Bailey dan meminta bantuannya untuk mengirimkan surat kepada Lanseng Ia ingin bertemu dengan Lanseng untuk menceritakan sesuatu hal kepadanya Bailey pun mau membantunya Dan ia pun menggunakan burung miliknya untuk mengirim surat tersebut Setelah itu surat yang dikirim telah sampai ke Lanseng Melihat isi surat tersebut Lanseng ingin turun gunung Namun Fuku ingin ikut bersamanya Karena selama satu tahun sekali ia diperbolehkan ayahnya untuk keluar Saat ini Tuan Lei membawa Ouyang ke sebuah tempat Yang dimana Tuan Lei percaya salah satu dari ketiga batu geoksir berada di tempat tersebut Ia pun meminta Ouyang untuk menemukannya Apabila berhasil maka ia tidak akan berurusan lagi dengan Ouyang Dan melepaskannya untuk pergi Ouyang pun berkata Kalau ia akan menemukan batu geoksir tersebut dalam beberapa hari Di sini Ouyang terus mengikuti kemauan Tuan Lei Dan mencari kesempatan untuk membalaskan dendamnya Atas apa yang telah terjadi kepada Bibi Tong Singkatnya Lanseng dan Fuku telah tiba Dan mereka pun mengejar Mei untuk ditangkap Karena Lanseng mengataui jika Mei adalah siluman rubah Dan mereka pun langsung menyerangnya Yang hal tersebut membuat Mei menjadi terluka parah Liu pun lalu datang ke sana untuk menyelamatkannya Ia pun mengatakan kepada mereka jika Mei tidaklah jahat Bahkan selama ini yang membantu perjalanan mereka adalah Mei Ia pun menghalangi Lanseng agar tidak berhasil mengejarnya Setelah itu Liu pun memerahi tindakan mereka berdua yang telah melukai Mei Tak lama kemudian Fei pun datang ke sana Ia pun sangat marah karena Liu kabur dari gudang kemarin Liu pun mengatakan kalau ia tidak ingin dinekakan dengan Nyonyakin Karena ia saat ini mencintai Mei Hal tersebut membuat Fei menjadi marah dan langsung menamparnya Sehingga tamparan itu membuat Liu menjadi kecewa kepada sang kakak Dan segera pergi dari sana Setelah itu ia pun mencari Mei di bawah guyuran hujan Namun keberadaan Mei tidak ketemu Terlihat di sana Nyonyakin lalu mengampirinya untuk memberikan payung Namun Liu yang melihatnya menjadi marah Karena gara-gara dirinya ingin dinekakan dengan Nyonyakin Saat ini ia harus kehilangan Mei Mendengar hal tersebut Nyonyakin langsung terdiam dan merasa bersedih Singkatnya Bai Li menceritakan kepada Lanseng Kalau Mei adalah siluman yang baik Meskipun ia siluman namun selama ini tidak pernah berbuat jahat Dan justru selalu membantu perjalanan mereka Mendengar hal itu Lanseng menjadi merasa bersalah Karena sudah menyerangnya kemarin Ia pun pergi mencari Mei untuk meminta maaf secara langsung Melihat Mei yang terluka akibat dirinya Ia pun mencoba menyembuhkan luka tersebut Setelah itu Lanseng berkata kalau Liu saat ini sedang sakit Dan meminta Mei untuk segera menjenguknya Karena bagaimanapun juga Liu sangat menyukainya Sehingga Mei yang mendengar hal itu segera menemui Liu Dan kehadirannya di sana membuat Liu menjadi sangatlah senang Sedangkan Lanseng saat ini mencoba menyadarkan Fei Kalau Liu saat ini menyukai Fei bukan Nyonyakin Apabila Fei tidak ingin kehilangan Liu Maka ia harus menuruti kemauan Liu saat ini Fei pun menjadi kesal karena yang disukai adiknya itu adalah siluman Dan bukanlah manusia Di sana Lanseng pun menjawab jika seorang siluman bisa berubah menjadi manusia seutuhnya Melalui sebuah ritual Dan ia yakin Mei suatu saat nanti akan menjadi manusia Singkatnya Liu tak sengaja mendengarkan percakapan Lanseng dengan Fuku Yang pada intinya Lanseng mencurigai kalau Liu adalah adiknya Karena bekas luka di tangan Liu mirip seperti adiknya yang telah hilang Ditambah lagi Fei sudah menceritakan semuanya kalau Liu bukanlah adik kandungnya Melainkan adik angkatnya yang ditemukan oleh ayah Fei di saat perjalanan waktu dulu Mendengar hal tersebut Liu yang kemarin tersengaja melihat masa lalunya Juga menjadi yakin kalau Lanseng adalah kakaknya Di saat malam hari Ia pun mengampiri Lanseng dan bersikap baik kepadanya Dengan memberikan makanan yang cukup banyak Di dalam hatinya Liu berharap kalau ia memang adik kandung dari Lanseng Dengan begitu ia bisa belajar bela diri di perguruan kota Yong Karena belum ada bukti yang kuat Lanseng masih belum mau menceritakan banyak mengenai masa lalunya kepada Liu Setelah itu Lanseng mengampiri Baili dan tersengaja melihat Qian Yu di sana Sesaat Lanseng mengingat wajah pria bertopeng yang seperti mirip dengan Qian Yu Begitu juga dengan Qian Yu yang seketika ketakutan setelah melihat Lanseng di sana Sehingga ia pun memilih pergi dan meninggalkan mereka Terlihat kilagat Qian Yu membuat kecurigaan kepada Lanseng Dan ia pun berkata kepada Baili kalau Qian Yu seperti pria bertopeng yang ingin mencuri pedang iblis waktu itu Demi untuk membuktikan semuanya Mereka bertiga pun ingin mengetes kebenaran tersebut dengan menyerang Qian Yu secara bersamaan Qian Yu yang tiba-tiba diserang oleh mereka menjadi sangat terkejut dan mencoba melawannya Di saat bertarung, sesaat Lanseng merasakan sensasi pertarungan tersebut Mirip seperti waktu dulu ia melawan pria bertopeng Yang pada akhirnya Qian Yu pun mengaku kalau dirinya adalah pria bertopeng Ia pun bercerita waktu dulu ia membutuhkan uang dan terlilit hutang ke sana kemari Setelah itu ia pun mendapatkan informasi mengenai sayam bara Siapapun yang bisa mencuri pedang iblis maka mereka akan mendapatkan uang yang begitu banyak Dan orang yang mengadakan sayam bara itu adalah Tuan Lei yang merupakan pemimpin dari Sekte King Ia yang tak tahu apapun lalu diberikan sebuah bertopeng dari Tuan Lei Dan segera mencuri pedang iblis tersebut Namun ia gagal mencurinya dan mereka semualah yang kemarin melawannya waktu itu Akan tetapi ia jujur bukan dirinya pria bertopeng yang mereka cari Karena Qian Yu baru saja satu kali melakukannya dan terluka disaat bertarung melawan mereka semua Kemudian Bai Li meminta Qian Yu untuk melepaskan bajunya untuk melihat bekas luka di tangan kirinya Dikerinakan waktu dulu pria bertopeng yang membunuh Xiaolin berhasil ia lukai Setelah dibuka, di tubuh Qian Yu tidak terdapat luka sama sekali Yang menedakan bukan Qian Yu yang melakukannya Dari sinilah mereka semuanya sadar kalau pasukan pria bertopeng selama ini milik Tuan Lei Dan Tuan Lei merupakan orang yang ingin mencuri pedang iblis tersebut Setelah itu Qian Yu menemui Bai Li dan ia pun meminta maaf atas semuanya ini Kalau ia tahu akan berteman dengan Bai Li Maka ia tak mungkin mau mengikuti sayembara tersebut Dan disana Bai Li yang mendengarnya pun langsung memaafkannya Singkatnya Qian Yu dan Lan Seng berhasil menangkap salah satu murid dari Tuan Lei Dan murid itu mengaku kalau pasukan pria bertopeng merupakan para murid dari Tuan Lei Ia tidak tahu alasan kenapa Tuan Lei memerintahkannya untuk mencuri pedang iblis Disini ia juga berkata Kalau saat ini Ouyang sedang disandra dan pergi ke sebuah gunung untuk mendapatkan salah satu dari ketiga batu kiok iblis Dengan mendapatkan informasi itu Lan Seng pun segera membuatnya pingsan disana Terlihat Bai Li bersama lainnya saat ini ingin menyusul Ouyang Kemudian Lan Seng langsung menunjukkan topeng yang biasa dipakai untuk mencuri pedang iblis Yang dimana pria bertopeng yang menyerang mereka merupakan anak buah dari Tuan Lei Khawatir akan keselamatan Ouyang mereka pun bergegas masuk ke dalam Dan tak lama setelah itu Liu bersama Mei juga datang ke sana Dikeranakan mengetahui teman-teman mereka telah masuk ke dalam Membuat Liu juga ingin masuk ke sana dan meminta Mei untuk menungkunya Karena Liu tak memiliki aura bila diri di tubuhnya Ia pun dengan mudah masuk ke dalam dan menemukan sebuah rumah yang tak layak kuni Sesaat ia pun bertemu dengan seorang wanita berbaju merah yang tiba-tiba ingin menyerangnya Wanita itu ternyata roh bergentayangan yang ingin balas dendam Dan melihat hal itu Liu disana ia teringat dengan kekasihnya yang dulu pernah membunuhnya Yang dimana wajah mereka sama persis Namun Liu berkata kalau ia bukanlah kekasih dari wanita tersebut Tak lama kemudian Baili bersama yang lainnya datang ke sana dan segera menolong Liu Menyadari kalau Liu bukanlah kekasih yang membunuhnya waktu dulu Ia pun seketika menjadi sadar Dan saat ini kebenciannya telah mengubah dirinya menjadi roh bergentayangan Bahkan membunuh banyak orang yang seketika tubuhnya berubah menjadi batu geoksir yang ketiga Saat ini ketiga batu geoksir berhasil mereka dapatkan Di saat masuk lebih dalam mereka pun bertemu dengan Ouyang Yang saat itu dipaksa oleh Tuan Lei untuk menemukan keberadaan batu geoksir yang ketiga Tanpa Tuan Lei sadari kalau batu geoksir itu telah berhasil ditemukan oleh Baili dan kawan-kawan terlebih dahulu Sehingga mereka pun bertarung disana untuk menyelamatkan Ouyang Karena terdesak Tuan Lei segera kabur dari sana Sesaat batu geok terlempar dan didapatkan oleh Ouyang Singkatnya mereka pun kembali ke kota Chiandu Dan sedang memikirkan cara untuk menemukan Jianning yang saat ini telah hilang Bahkan mereka juga memikirkan strategi untuk melawan Tuan Lei Dan menjaga ketiga batu geoksir saat ini Di tempat lain Liu dihampiri oleh Nyonyakin Disana Nyonyakin meminta maaf atas semua yang terjadi saat ini Ia pun tahu Liu tak mencintainya Maka dari itu ia akan kembali dan tidak akan mengganggu dirinya lagi Sesaat Liu mengembalikan batu jimat miliknya Yang ternyata jimat itu adalah miliknya Nyonyakin Di saat mereka kecil Liu pernah menyelamatkannya Dan Nyonyakin menghadiahkan jimat itu untuk Liu Karena mereka tak pantas memilikinya Liu pun mengembalikan jimat itu kepada Nyonyakin Setelah itu Fei pun memberikan informasi kepada Ouyang Setelah itu Ouyang pun mengajak mereka untuk berbicara Yang intinya Ouyang berniat menggunakan ketiga batu geoksir tersebut Untuk menghapus aura iblis di dalam tubuh Baily Namun tidak menutup kemungkinan dirinya gagal Oleh karena itu ia akan melakukan segala hal demi menyembuhkan Baily Maka dari itu Ouyang menginginkan mereka semua merahasiakan cerita ini kepada Baily Karena takut Baily tidak akan setuju Di malam harinya Ia pun menemui Ouyang dan tidak setuju dengan rencana yang ia buat Karena dapat membahayakan nyawanya Ouyang tak ada pilihan lain selain melakukan semuanya itu Dan itu semua dilakukannya demi keselamatan Baily Kesokan harinya Sun Feng yang telah mengubing justru memocorkan rahasia tersebut Dan mengatakan Ouyang akan terluka Apabila ritual penghapusan aura iblis di tubuh Baily dilakukan menggunakan batu geoksir Dan mendengar hal tersebut tentu saja Baily tidak setuju Terlalu kemudian Ouyang pun datang ke sana Karena telah mengetahui rahasia itu Baily membatalkan niatnya Untuk menghapus aura iblis di tubuhnya menggunakan batu geoksir Karena ia tak mau keselamatan Ouyang menjadi terancam gara-gara menolong dirinya Setelah Baily pergi Ouyang pun memarahi Sun Feng karena telah menceritakan semuanya kepada Baily Di sini Sun Feng sengaja melakukan hal tersebut karena ia tak ingin kehilangan Ouyang untuk kedua kalinya Dalam kemudian Fei pun mengampiri Lan Seng dan Baily Di sana ia bercerita kalau Bibi Tong di saat tersadar sempat mengatakan Kalau Sun Feng yang mereka temui saat ini adalah Tian Ning yang sedang menyamar Tentu saja mereka pun sangatlah terkejut akan kebenaran itu Dan demi untuk membuktikannya mereka berdua menangkap Chen Karena Chen merupakan anak buah dari Sun Feng Karena terus diancam Chen pun berkata jujur Kalau memang benar Sun Feng yang mereka temui saat ini adalah Tian Ning yang merupakan tuannya Terkuak sudah semua kebenaran Dan Tian Ning yang mereka cari selama ini ternyata berada di dekat mereka Kemudian mereka berdua pun segera menemui Ouyang untuk menceritakan semua kebenaran tersebut Namun di sini Ouyang tidak percaya dengan ucapan mereka berdua Dan ia yakin Sun Feng yang ditemuinya saat ini adalah yang asli Kemudian ia pun pergi ke pasar untuk jalan-jalan sambil menenangkan pikirannya Dan sesaat anak buah dari Tuan Lei memanggilnya untuk bertemu dengan Tuan Lei Karena saat ini Sun Feng telah disandra oleh Tuan Lei Mendengar hal itu Ouyang pun menjadi panik dan akan segera pergi menemui Tuan Lei Dan terlihat dari kejauhan Lan Seng mendengarkan percakapan dari mereka Singkatnya di saat Ouyang ingin pergi mereka seketika semua telah menunggu di depan Dan berencana untuk ikut membantunya Di tempat lain, Mei pun segera mengabarkan kepada Liu Kalau teman-teman mereka saat ini telah pergi tanpa bilang apapun kepadanya Dan Liu yang tak ingin ditinggal berencana untuk pergi menyusul Yang pada akhirnya Liu berhasil menyusul mereka Ia pun marah karena selalu ditinggal di saat mereka sedang menjalankan sebuah misi Dan karena Liu berada di sana, mereka pun membuat kelompok Terlihat Ouyang berjalan memasuki sebuah goa untuk bertemu dengan Tuan Lei Dan setelah itu pasukan penjaga di sana diserang oleh Qian Yu Dengan memberikan kesempatan kepada Bai Li dan yang lainnya agar bisa menyusul masuk Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka pun dikejutkan dengan mekanisme jebakan di dalam goa tersebut Sehingga Ouyang terjebak sendirian di dalam sebuah ruangan Mereka semua pun melanjutkan perjalanan untuk mencari cara mengeluarkan Ouyang Namun seketika jebakan di goa itu bekerja Dan mereka semua akan dihimpit oleh tembok besar di sana Untung saja King Suta sengaja menemukan sebuah kunci yang dapat menghentikan mekanisme jebakan tersebut Dan mereka semua pun berhasil selamat Belum selesai dengan semuanya itu Saat ini mereka kembali diserang oleh jebakan berupa bola api Setelah berhasil selamat dan terasa cukup aman Sesaat Liutas sengaja menginjak sesuatu hal Dan seketika mereka terperosok ke dalam sebuah lubang besar Yang mempertemukan mereka dengan patung prajurit Tak ingin terjebak kembali mereka segera mencari pintu keluar Namun tiba-tiba patung itu seketika hidup dan menyerang mereka semua Setelah itu pintu itu pun berhasil terbuka Dan lanseng yang sedang melawan para prajurit meminta mereka untuk segera pergi dari sana Sedangkan ia akan menahan prajurit tersebut Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ouyang yang berhasil menemui Tuan Lei yang sudah menunggunya dari tadi Terlihat Ouyang diperintahkan untuk segera menyatukan ketiga batu giok sihir itu Dan membuat sebuah pil Yang dimana apabila pil itu berhasil dibuat akan dimakan oleh Tuan Lei Untuk memperkuat kekuatannya saat ini Singkatnya ketiga batu giok berhasil disatukan oleh Ouyang Namun sesaat Sun Feng yang telah disandra dibawa ke sana Hal tersebut sengaja Tuan Lei lakukan Dan apabila Ouyang berhasil melakukan apa yang ia mau Maka ia akan melepaskan Sun Feng Terlihat Ouyang segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuan Lei Dan pada akhirnya pil yang terbuat dari batu giok berhasil dibuat Tuan Lei segera mengambilnya dan menjadi sangat senang Dikerenakan dengan memakan pil tersebut Saat ini ia akan menjadi orang yang terkuat di dunia persilatan Tak lama kemudian Baily datang ke sana dan melihat Ouyang yang diserang oleh Tuan Lei Hal tersebut membuatnya seketika menjadi marah Dan menggunakan kekuatan aura iblis untuk melawan Tuan Lei Merasa telah dikalahkan oleh Baily yang seketika Tuan Lei kabur dari sana Mereka semua pada akhirnya berkumpul kembali dan ingin keluar dari goa tersebut Sedangkan Tuan Lei saat ini yang sedang sekarat tanpa ragu langsung memakan pil ini Mereka pun keluar dari goa Namun seketika Tuan Lei yang telah menjadi kuat ingin membunuh Ouyang Namun hal itu dihentikan oleh Sun Feng yang membuatnya menjadi sekarat Dari sinilah Tuan Lei menceritakan semuanya Kalau yang ditemui oleh mereka saat ini bukanlah Sun Feng yang asli melainkan Tianning Yang tentu saja hal itu membuat mereka semua sangatlah terkejut Begitu juga dengan Ouyang Lalu mereka semua diserang habis-habisan oleh Tuan Lei Menggunakan tangan raksasa miliknya Di sini Baily terpaksa menggunakan kekuatan iblis dari pedang miliknya Dan dengan segera membunuh Tuan Lei di tempat Karena kejadian itu Tuan Lei tak menyangka Kalau dirinya yang sudah kuat dengan mudah dikalahkan oleh pedang iblis Ia pun menyadari jika pil yang dibuat oleh Ouyang tidak sepenuhnya membuatnya menjadi kuat Dan ia pun mengatahui jika Ouyang sengaja melakukan hal itu untuk menjebaknya Yang pada akhirnya Tuan Lei pun musnah tak tersisa Setelah kejadian itu saat ini Ouyang memimpin sectaking Dan semua anak buah Tuan Lei saat ini bekerja untuknya Menyadari kalau Sun Feng yang ia temui bukanlah Sun Feng yang asli Ia pun berniat melanjutkan eksperimennya untuk menghidupkan orang yang telah mati Menggunakan ketiga batu giok tersebut Yang ternyata pria bertopeng yang selama ini ingin mencuri pedang iblis adalah Ouyang Dan ia juga yang telah membunuh Zhaolin yang mengakibatkan Baili di fitnah sebagai pembunuh Baili di saat itu diberikan obat yang telah diciptakan oleh Ouyang Obat itu berguna untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati Ia tahu Baili ingin kembali ke desa Wumeng untuk menemui ibunya Dan ia yakin dengan pil obat tersebut maka ibu Baili akan bisa hidup kembali Dengan melihat hal itu Baili menjadi sangat senang dan segera kembali ke desa Wumeng Sementara di perguruan kota Yong, Ling Duan kembali berulah Ia pun mencoba menyatakan perasaannya kepada Fuku Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Fuku karena ia sudah menyukai Lan Seng Terlihat Ling Duan sesaat menjadi kesal Karena Fuku terus saja menginginkan Lan Seng yang tak pernah ada di sisinya Oleh karena itu ia pun pergi ke Goa Siluman Tempat para Siluman yang berhasil ditangkap dan disegel di sana Ia pun terlihat menyedot seluruh aura jahat dari Siluman itu untuk memperoleh kekuatan Agar bisa menyingkirkan Baili dan Lan Seng Setelah itu ia menemui adik seperguruannya Ia pun mengajak mereka untuk turun gunung untuk menangkap Baili Namun disini tidak ada satu pun dari mereka yang mau ikut Karena mereka sebenarnya tidak membenci Baili Lalu Ling Duan menghipnotis mereka semua Sehingga apapun yang diperintahkannya mereka langsung menurutinya Di tempat lain kebenaran mengenai Liu adalah adik kandung dari Lan Seng sudah terbukti Disini Liu sesaat marah kepada Lan Seng karena disaat dulu ia meningkalkannya Dan Lu Lan Seng meminta maaf atas semuanya itu Dan mulai sekarang ia berjanji akan menjaganya sekaligus melindunginya Singkatnya Baili bersama yang lainnya telah tiba di desa Wumeng Ia pun segera menghancurkan bongkahan es yang menutupi pintu masuk Saat berada di dalam ia sangat bersedih melihat sang ibu telah tewas membeku di sana Dan ia pun segera melelehkan bongkahan es yang menyelimuti ibunya Dengan memberikan obat dari oyang yang dapat menghidupkan orang mati Dan pada akhirnya sang ibu telah hidup kembali berkat obat tersebut Namun anehnya ibunya saat ini seperti patung Yang tidak bisa berbicara dan berkedip sedikit pun seperti mayat hidup Singkatnya Baili yang tertidur tak menyadari kalau ibunya keluar sendirian Setelah ia terbangun Baili menjadi khawatir melihat ibunya yang telah hilang Ternyata sang ibu berada di tengah lapangan dan seketika berubah menjadi abu Karena terkena matahari Melihat hal itu Baili menjadi sangat bersedih karena kehilangan ibunya Yang ternyata obat pemberian dari oyang bukan untuk menghidupkan orang yang sudah mati Melainkan dijadikan boneka arwah yang tak boleh terkena sinar matahari Apabila hal itu terjadi maka orang yang memakan pil tersebut akan musnah terkena matahari Dan berubah menjadi sebuah energi spiritual yang dapat diserap oleh oyang Mereka yang menyadari akan hal tersebut ingin kembali menemui oyang Untuk meminta penjelasan kepadanya Dan kematian sang ibu membuatnya menjadi sangatlah marah Dengan waktu bersamaan Lingduan datang kesana dengan menyantra Liu dan Mei Dan disini ia pun ingin menangkap Baili Namun karena Baili saat ini sedang dalam kondisi marah Ia pun melampiaskannya kepada Lingduan yang saat itu Lingduan menantangnya bertarung Namun bagaimanapun juga Lingduan bukanlah lawannya Dan terlihat ia pun di kalahkan dengan begitu mudahnya Akan tetapi Baili saat ini tak bisa mengendalikan aura iblis di tubuhnya Sehingga menyerang teman-temannya sendiri Saat itu King Su mencoba menyadarkannya Dan apa yang ia lakukan ternyata berhasil Terlihat Baili sesaat ingin bunuh diri untuk menghentikan tindakannya saat ini Namun seketika Master Jin datang kesana dan segera menyegel aura iblis di tubuhnya Singkatnya karena kejadian itu saat ini Lingduan akan dihukum Karena telah menyerap kekuatan dari siluman dan berbuat jahat Bahkan energi bela dirinya pun dihapus dan Lingduan diusir dari perguruan kota Yong Sementara saat ini warga sedang dihadapi dengan wabah yang cukup aneh Mereka pun meminta bantuan kepada orang untuk diberikan obat Agar wabah penyakit yang diderita oleh warga saat ini bisa disembuhkan Setelah itu Oyang pun menemui Fei dan ia meminta bantuannya untuk memberikan obat kepada warga esok hari Karena ia memiliki sebuah obat yang mucaram Yang dapat menyembuhkan wabah penyakit yang menimpa para warga saat ini Namun dari luar Bibi Tong mendengarkan percakapan mereka berdua Dari sinilah ia menaruh kecurigaan yang besar kepada Oyang Oleh karena itu ia pun masuk ke dalam kamar Oyang Dan mengecek obat-obatan yang ingin digunakan oleh Oyang untuk menyembuhkan para warga saat ini Namun sesaat Oyang datang ke sana dan memarahi tindakan Bibi Tong Yang telah ikut campur dalam urusannya Saat ini terlihat wabah penyakit yang menimpa para warga saat ini semakin parah dan tak terkendali Dan Gong juga datang ke sana untuk melihat wabah penyakit itu yang baginya sangatlah aneh Setelah itu Fei pun dipanggil oleh Bibi Tong Di sana Bibi Tong sudah mengetahui kalau Oyang merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada penduduk desa Dan ia pun mengetahui betul obat yang digunakan oleh Oyang merupakan salah satu racun Yang dapat memusnahkan umat manusia Mendengar hal itu Fei ingin menemui Oyang namun dicegah oleh Bibi Tong Dan menyuruhnya untuk memberikan informasi ini kepada Baili dan yang lainnya Agar meminta bantuan mereka Namun Fei tetap keras kepala dan pergi dari sana Setelah itu ia pun meminta penjelasan mengenai obat racun yang diberikan oleh Oyang kepada warga saat ini Dan karena rahasianya telah terbongkar Oyang pun lalu menyakap Fei agar tidak mengganggu rencananya saat ini Singkatnya obat itu pun diberikan satu persatu kepada warga Bahkan Gong juga berada di sana dan ingin meminta obat tersebut Namun ia tidak langsung memakannya Karena ia juga curiga kepada obat ini Dan benar saja Gong yang sudah curiga dari awal melihat Fei yang saat ini telah dikurung Kemudian Fei pun memberikan batu jimat kepadanya Agar Gong bisa memberikan batu jimat itu kepada Baili Ia pun menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Oyang saat ini Dalam kemudian Oyang pun tiba di sana dan langsung menyerang Gong hingga terpental keluar Gong yang sekarat langsung menemui Nyonya Kin Dan menceritakan semua kejadian saat ini Dan ternyata Gong merupakan siluman danau yang menjelma menjadi manusia Oleh karena itu ia pun seketika musnah karena sehabis diserang oleh Oyang Di malam harinya Qian Yu melihat para penduduk seperti mayat hidup yang berjalan Melihat hal tersebut ia pun segera menemui Oyang Dari sinilah Oyang mengakui semua perbuatannya Dan ia juga berkata Qian Yu adalah guangmo yang merupakan kakaknya Kingsu Di saat dulu Qian Yu telah lupa ingatan sama seperti Baili Hal itu dimanfaatkan oleh Oyang Sehingga Qian Yu yang mendengar hal tersebut menjadi kesal kepadanya dan ingin menyerangnya Namun ia dikalahkan dengan sangat mudahnya Karena saat ini terdapat racun pengandali di waktu dulu Oyang berikan kepadanya Hal tersebut membuat Qian Yu bisa dikendalikan olehnya Setibanya mereka di kota Jiandu Terlihat mereka melihat para penduduk seperti orang aneh Namun setelah matahari pagi telah muncul seketika mereka semua musnah Dan terlihat Liu berlari untuk menyelamatkan kakaknya Namun tetap saja semuanya telah terlambat Fei juga ikut musnah disana Dan hal tersebut membuat Liu sangatlah terpukul Akan kematian kakaknya ini Kemudian Oyang pun datang kesana dan menemui mereka Ia pun mengaku kalau semuanya ini merupakan rencananya sejak dulu Ia sengaja mengumpulkan ketiga batu geoksir untuk membuat obat tersebut Apabila semua manusia telah musnah Maka energi spiritual mereka bisa diserap oleh Oyang Lalu Qian Yu datang kesana dan berhasil melukai Oyang Dan sesaat Bai Li melihat luka di tubuhnya Ia pun teringat disaat dulu pria bertopeng yang berhasil ia lukai Disini Oyang pun pada akhirnya mengakui Kalau sebenarnya pria bertopeng yang asli adalah dirinya Dan dirinya juga yang membunuh seluruh warga di desa Wumeng Bahkan pemimpin Sightech King yang asli adalah dirinya bukanlah Tuan Lei Misinya disaat dulu ingin mencuri perang iblis Namun selalu digagalkan oleh Bai Li dan kawan-kawan Ia juga berkata yang membunuh Shaolin merupakan dirinya Yang ternyata Oyang ini merupakan reinkarnasi dari iblis Pemilik dari pedang iblis Maka dari itu ia sangat menginginkan pedangnya kembali Namun karena aura iblis di pedang tersebut telah merasuki tubuh Bai Li Makanya ia pun menahan dirinya untuk tidak merebutnya Setelah Oyang pergi, Qian Yu pun menemui King Su Ia pun mengaku kalau dirinya adalah Guang Mo Karena saat ini ingatannya sudah kembali Hal tersebut membuat King Su menjadi sangatlah senang Saat ini Oyang berencana membangkitkan sebuah pulau Yang merupakan tempat tinggalnya bersama Sun Feng yang saat dulu telah tenggelam Yang membuat Sun Feng pada airnya tewas Dengan menggunakan energi spiritual yang sudah ia serap dari warga desa saat ini Ia pun berhasil membangkitkan pulau tersebut Singkatnya ia pun masuk ke dalam pulau dan melihat masa lalu dari pulau tersebut Yang dimana Sun Feng berusaha seorang diri untuk menahan agar pulau ini tidak tenggelam Namun usahanya gagal dan justru ia mendapatkan luka di wajahnya Tidak hanya itu saat ini rambutnya memutih karena kehabisan energi spiritualnya Dari sinilah Oyang menyadari kalau Bibitong yang selama ini merawatnya adalah Sun Feng Oyang saat ini menjadikan pulau ini sebagai istana kerajaannya Dan ia pun berencana membawa Bibitong ke sana karena ia sudah mengetahui Bibitong adalah Sun Feng Di waktu bersamaan Bai Li dan yang lainnya telah tiba di pulau tersebut Untuk menghentikan tindakan jahat dari Oyang Sementara King Su dan Qian Yu akan menunggu di luar sekaligus berjaga Sedangkan Bai Li bersama yang lainnya akan masuk ke dalam Namun sesaat Oyang datang ke sana dan berhasil menghipnotis Qian Yu Sehingga King Su akhirnya juga berhasil ditangkap dan dibawa ke dalam istana miliknya Di tempat lain terlihat Bai Li dan yang lainnya tak sengaja bertemu dengan Sun Feng yang asli Yang saat ini wajahnya telah sembuh Ia pun mengaku selama ini menggunakan identitas sebagai Bibitong dan menggunakan topeng Untuk menutupi luka di wajahnya Karena saat ini Oyang sudah bertindak jahat Ia pun membantu Bai Li untuk menghentikan kejahatan yang telah Oyang lakukan Kemudian Sun Feng membawa mereka untuk masuk ke dalam istana Dan membuka pintu besar tersebut yang sebelumnya telah tersegel Singkatnya mereka pada akhirnya berhasil menemui Oyang Dan Bai Li memintanya untuk melepaskan Qian Yu berserta King Su Di sana Oyang mengatakan kalau mau mereka dilepaskan Maka Bai Li harus berhadapan dengannya untuk membuktikan siapa yang pantas memiliki pedang iblis tersebut Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi Terlihat yang lainnya pun datang ke sana untuk membantu Namun sayang mereka kalah kekuatan dan berhasil di kalahkan oleh Oyang sendirian Melihat tali itu Bai Li berubah menjadi burung Phoenix Dan Oyang menjadi burung api Sehingga pertarungan dasyat pun terjadi di atas langit Namun mereka berdua imbang dan terjatuh ke bawah Karena belum ada yang menang maka Bai Li dan Oyang pun sama-sama menggunakan kemampuan terakhir dari mereka Tak lama kemudian Sun Feng pun datang ke sana Melihat kehadirannya membuat Oyang sangatlah terkejut Di sini Sun Feng meminta Oyang untuk menghentikan semuanya ini dan kembali ke jalan yang benar Selama ini adalah bibitong yang selalu merawatnya Lalu Oyang meminta maaf karena tidak menyadarinya sejak awal Oleh karena itu mereka berdua memilih tewas bersama dengan membakar diri Agar tidak lagi menimbulkan kekacauan di dunia ini Sementara itu pulau ini sebentar lagi akan tenggelam Dan Bai Li yang segera segera menteleportasikan mereka semua agar selamat Ia juga ingin menteleportasikan King Su Namun King Su tidak mau dan ia memilih mati bersamanya Tak lama kemudian datanglah Dewa Naga yang membantu mereka agar bisa selamat Dan Dewa Naga kuno itu berasal dari Pedang Iblis yang selama ini dibawa oleh Bai Li Saat di perjalanan Bai Li yang segera sudah tidak mampu lagi bertahan Yang pada akhirnya ia pun tewas di sana Dan King Su bersedih karena kehilangan orang yang ia cintai Kematian Bai Li seketika membuat salju menjadi turun Dan mereka semua yang mengetahui Bai Li telah tiada juga ikut bersedih Di tempat lain terlihat Guangmo kembali ke desa Yudu dengan membawa Pedang Iblis Dan menyerahkannya kepada Nenelin Di sini ia pun meminta maaf jika selama puluhan tahun ia tidak kembali Dikarenakan sebelumnya ia telah kehilangan ingatannya Yang pada akhirnya Pedang Iblis ini pun telah kembali ke desa Yudu Yang seharusnya Pedang ini berada di tempat tersebut Sementara saat ini Liu telah menyadari jika Nyonyakin merupakan teman sewaktu kecilnya Yang mana dari kecil ia sudah mencintainya Oleh karena itu ia pun akan menikah dengan Nyonyakin Dan di malam hari itu juga ia bersama Nyonyakin langsung mengadakan acara pernikahannya tersebut Dan singkatnya beberapa tahun kemudian Terlihat saat ini Lan Seng sudah menjadi pemimpin perburuan kota Yong Sementara Nyonyakin bersama Liu telah hidup bahagia dan mempunyai seorang anak Sedangkan King Su saat ini masih mencari keberadaan reinkarnasi dari Bai Li Ia pun meyakini jika Bai Li pasti akan kembali dan bertemu dengannya suatu saat nanti Namun selama beberapa tahun ini ia pun masih belum menemukannya Dan ia terus berharap agar mereka bisa secepatnya dipertemukan Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otong Undur Diri dan Salam Sundaners Sampai jumpa di video selanjutnya